Anak Pendekar Jilid 22. Kelihatannya orang itu percaya bahwa Loma setia kepada majikannya, maka dia berkata, yang ku tahu ada tiga orang. Orang pertama adalah Bega Besar yang terkenal di Kangau bernama Kiat Hong, dua orang lagi, dia merendahkan suaranya, adalah Jagokosen dari Gilinkun. Loma bertanya lagi, siapakah kedua Jagokosen Gilinkun itu? Kali ini orang itu tidak mau menjawab. Mungkin pertanyaan Loma bertubi-tubi sehingga dia tersentak sadar, katanya, mendapat bantuan ketiga jagoan lihai ini, ku rasa majikanmu boteh berlega hati. Kenapa kau ingin tahu sejelas ini? Loma tahu dia tidak mau menerangkan lagi, maka dia tertawa lebar, katanya, bukan aku mengkhawatirkan perempuan keparat. Itu, tapi aku khawatir akan keselamatan Siocya. Syukur kau sudah memberi banyak keterangan, aku, aku boleh. Belum habis dia bicara, saking kaget orang itu berjingkrak seraya membentak. Keparat ternyata kau ini matumete. Setelah mencabut pedang segera dia melabrak dan hendak membunuh Loma. Menurut cerita Loma, orang itu pandai memainkan Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat dari Kong Tong Pei. Permainan ilmu pedangnya sudah cukup tinggi. Maka dapat diduga dia pasti salah seorang murid kepercayaan Tong Hian Chu. Akan tetapi meski dia murid kesayangan Tong Hian Chu, betapapun dia bukan tandingan Loma yang sudah berlatih puluhan tahun. Semula dia ingin membunuh Loma, akhirnya malah Loma yang membunuhnya. Sampai di sini cerita Boh Le Chu, Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu yang berada di atas panggung sama-sama terkejut, wajah mereka berubah. Tapi hadirin tertarik oleh cerita Boh Le Chu sehingga tiada yang memperhatikan perubahan air muka mereka. Diam-diam Tong Chin Chu Seng Chiang Bun Jin Kong Tong Pei ini membatin, ternyata begitulah kejadiannya tak heran Taichi hilang tanpa jejak. Jadi Tong Bing Chu te mengelabdobi aku selama ini. Sementara Tong Bing Chu di samping kaget, hatinya pun senang dan lega, pikirnya, ternyata Taichi terbunuh hanya oleh seorang inang tua keluarga Boh. Syukurlah sejauh ini mereka tetap tidak tahu asal usul Taichi sebenarnya. Perlu dijelaskan, orang yang diutus Tong Hian Chu mengirim kabar secara lisan itu bernama Jik Taichi, tapi Jik Taichi bukan murid Tong Hian Chu, tapi murid freman Tong Bing Chu. Terhadap Jik Taichi, Tong Bing Chu lebih menghargai daripada Taichi Ok Tojin yang sekarang menjadi muridnya yang tertua. Waktu itu Jik Taichi sudah lulus dan berkelana di Kang Ngau, karena murid freman tidak perlu menetap di Jing Haikuan tapi setiap tahun diharuskan pulang menemui burunya. Terakhir kali dia diutus oleh Tong Hian Chu dan tidak pernah pulang lagi, Tong Bing Chu sudah menduga bahwa dia telah gugur menunaikan tugas, namun selama ini belum pernah dengar berita yang sesungguhnya. Selama 18 tahun ini, tak urung dia kebat kebit bila mengingat nasib muridnya ini, entah terjatuh di tangan musuh dan telah dikorek keterangannya. Kini setelah mendengar murid kesayangannya itu sudah mati baru lega hatinya. Setelah habis mengisahkan kasus panjang ini, Boh Le Chu menghela napas panjang, katanya, kesetiaan Loma terhadapku, budi kebaikan dan pertolongannya terhadapku selama hidup jelas tak mampuku balas. Sementara aku tidak bercerita menurut turutan peristiwa, tapi lebih dulu akan menceritakan Loma telah gugur secara ksatria karena aku. Setelah Hong Jian menyerahkan aku kepada Holok, sesuai rencana semula, dengan alasan mau pulang ke rumah ayah bundanya, seluruh pembantu rumah tangga kami dibubarkan, hanya ketinggalan Loma seorang. Kuduga dia sudah menaruh curiga terhadap Loma, maka dia ditahan hendak mengompes keterangannya. Mungkin Loma sudah tahu maksud hatinya, tapi Loma tidak mau melarikan diri. Untuk membalas sakit hati ayah, aku pun telah lolos dari lubang jarum, maka tanpa pikir panjang dia melabrak perempuan keparat itu, sayang sekali usahanya tidak berhasil malah dia sendiri yang gugur di tangan perempuan keparat itu. Setelah kejadian itu secara diam-diam aku pernah pulang ke rumah mendapat tahu akan kematian Loma. Harus dikasihani demi membela aku lama mati tanpa liang kubur yang layak. Tapi waktu aku mencari perempuan keparat itu hendak menuntut balas ternyata aku gagal menemukan dia. Hadirin ikut menyesal, gemas dan penasaran. Hanya Tong Bingcu seorang yang merasa lebih lengga. Setelah hadirin agak tenang, Lewi Tincu berkata, Nona Boh, kembalilah ke persoalan utama, bagaimana kelanjutannya? Maka Boh Lecu melanjutkan, malamnya waktu lama pulang, dia memberi tahu tentang rencana mereka yang akan membunuh Tan Kaha Useng, barulah setahap aku lebih paham muslihat mereka. Semula aku tidak jelas apakah dalam muslihat ini Holok bekerja sama dengan ayahnya, kini baru tahu betapa kejam dan culas hati Holok, ternyata tidak kalah dibanding bapaknya ayah beranak merencanakan muslihat ini bersama, bukan saja hendak membunuh kami ayah dan anak, mereka pun hendak melenyapkan Tan Kaha Useng yang menjadi saudara seperguruan sendiri. Rencanaku pribadi akan melarikan diri di tengah jalan, setelah tahu muslihat mereka terpaksa aku harus mengubah total rencanaku. Di tengah jalan aku harus mencari kesempatan memberi tahu Tari Kaha Useng tentang rencana keji mereka. Tapi aku tak pemah mendapat kesempatan. Sepanjang jalan Holok boleh dikata tak pernah berpisah dengan Tan Kaha Useng, sebagai calon istri Holok sudah tentu tak leluasa aku mendekati Tan Kaha Useng apalagi bicara langsung 4 meter. Hari demi hari berlalu, sudah 3 hari menempuh perjalanan, aku tetap tak mendapat kesempatan bicara dengan Tan Kaha Useng. Kawanan rampok yang sudah dipersiapkan Holok, setiap saat akan muncul membunuh Tan Kaha Useng. Apakah yang harus kulakukan? Hari ketiga kami singgah di sebuah kuil kuno, padahal hari belum petang, namun Holok beralasan di depan jauh dari kota dan desa, mungkin tiada tempat bermalam-malam ini. Maka dia usulkan bermalam di kuil ini, orang-orang dianjurkan beristirahat lebih dini dari biasanya. Sudah tentu timbul rasa curigaku. Mungkin mereka sudah berjanji akan bergerak malam ini. Aku memutuskan, apapun yang terjadi aku akan berusaha memancing Tan Kaha Useng ke tempat lain. Kira-kira menjelang kentungan ketiga, diam-diam aku bangun mengintip ke kamar di mana mereka tidur bersama. Kulihat Tan Kaha Useng belum tidur, dia duduk melamun mengawasi api yang menyala di depannya, entah apa yang sedang dipikirnya. Sementara, Holok sudah, meringkuk dan mendengkur. Diam-diam gerang hatiku, inilah kesempatan baik, maka perlahan aku menyobek kertas jendela. Tak nyana pada saat itulah, Holok dan Tan Kaha Useng berjingkrak bersama seraya membentak, siapa seketika aku sadar bahwa Holok hanya pura-pura tidur. Dia ada janji dengan orang, mana mungkin bisa tidur nyenyak. Syukur aku sudah memikirkan akal kedua, dengan lirih aku berkata, ku dengar suara orang berjalan, lekas kalian kejar kawanan bangsat itu. Holok bersuara heran, katanya, kenapa aku tidak mendengar? Hei, kembalilah, kau jangan mengejar seorang diri. Waktu itu, aku belum tahu kalau dia berjanji dengan Kiat Hang untuk menculik aku, aku harus ditinggalkan di dalam kuil, baru dia punya kesempatan menjadi seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan istrinya. Dengan gugup Haolok berlari keluar mengejar aku, terpaksa Tan Kha Useng ikut keluar. Aku sengaja berpura-pura mengayun langkah lebih cepat, menjerit kesakitan dan berteriak, aduh, bangsat keparat, berani kau melukai aku dengan Amgi. Jangan lari kau. Aku tahu ginkang Tan Kha Useng lebih tinggi dibanding Holok, kalau dia mengira aku terkena Amgi pasti akan mengejarku lebih cepat untuk menolongku. Saat mana jarakku dengan mereka mungkin ada seratusan langkah, malam gelap mereka tidak melihat keadaan sekitarnya. Holok sendiri juga tidak menduga kalau aku bermain sandiwara. Sambil mengejar dia berteriak-teriak, apakah kau terluka? Lekas kembali biarku obatilu kamu. Sesuai dugaanku, Tan Kha Useng tiba lebih dulu. Sampai di sini dia berdiri termenung, kejadian malam itu seperti terbayang kembali di depan mata. Wajah Bohlecu yang semula kaku dingin, entah kenapa tanpa terasa bersemu merah. Seperti angin lalu Tan Kha Useng melayang tiba, beberapa langkah lagi dia sudah di sampingnya. Begitu cepat Bohlecu berlari, namun jantungnya berdetak lebih cepat lagi. Walaupun sudah seperjalanan tapi sepanjang jalan ini dia naik kereta, hanya waktu turun dan naik kereta saja baru, dia beradu muka dan pandang dengan Tan Kha Useng, sementara Tan Kha Useng tidak berpisah dengan Holok. Dia pun berusaha menghilangkan kecurigaan, maka selama tiga hari perjalanan itu, belum pernah ga melihat wajah Tan Kha Useng dengan cermat apalagi berbicara padanya. Sekarang pertama dia melihat jelas tampangnya. Oh, Tan Kha Useng ternyata adalah pemuda tampan, gagah dan mempunyai kepandayan tinggi. Seumur hidup, baru pertama kali ini dia berduaan dengan laki-laki yang belum pernah dikenalnya. Semula ayahnya ada maksud menikahkan puter Ria kepada pemuda yang satu ini. Airh, kenapa jodoh selalu mempermainkan orang, jikalau semula ayahnya bersikap tegas dan kukuh pada pendapat semula, maka nasibnya pasti akan berubah 180 derajat. Namun saat itu mukanya merah jantungnya berdebar, bukan karena dia menyadari benih cintanya telah mulai bersemi tapi lantaran kedudukannya sekarang, entah bagaimana dia harus mulai berbicara dengan Tan Kha Useng. Karena hati berdebar, langkahnya tidak tetap, perasaan menjadi gundah, mendadak kakinya tersaruk entah apa hingga dia sempoyongan hampir saja terjungkal jatuh. Tapi keadaannya juga mirip orang yang terluka parah. Lekas Tan Kha Useng meraih dan memapahnya, tanyanya, Nona Boh, kau kenapa? Bagian mana yang terluka? Aku tidak terluka, aku menipu kalian, Boh Lecu berkata perlahan. Tak Kha Useng melenggong, matanya terbuka lebar seperti tidak percaya apa yang didengarnya barusan. Jangan tanya kenapa aku berpura-pura, lekas kau ikut aku lari. Tan Kha Useng bimbang dan curiga, dia malah menghentikan langkah, katanya, sebentar khoto aku akan menyusul tiba, kenapa kau tidak menunggunya? Saking gelisah Boh Lecu membanting kaki, tanpa menghiraukan pantangan adat dia maju menarik lengan bajunya, katanya, justru aku takut dilihat olehnya, maka kita harus pergi ke tempat yang lebih jauh. Percaya kepadaku. Lekas lari, lekas. Tan Kha Useng tertegun, seperti ingat sesuatu, kali ini dia terima ditarik lari oleh Boh Lecu. Beberapa kejap kemudian Holok makin jauh ketinggalan, bayangannya sudah tidak kelihatan lagi. Mereka lari memasuki sebuah lembah pegunungan. Boh Lecu memperhitungkan waktu cukup banyak untuk bicara menjelaskan persoalan kepada Tan Kha Useng sebelum Holok menyusul datang, baru dia berhenti. Holok hendak membunuh kau, kau tahu tidak? Tan Kha Useng kaget sekali, katanya, Holok Seum Pama saudara kandungku sendiri, kenapa dia hendak membunuhku? Dia sudah membunuh ayahku, kau masih mengira dia orang baik, kata Boh Lecu. Tan Kha Useng kaget, katanya, dia, bukankah dia suamimu? Kenapa membunuh mertua sendiri? Boh Lecu mengertak gigi, katanya, dia adalah musuhku juga musuhmu. Bukan hanya musuhku dan musuhmu, juga musuh kaum pendekar yang berjiwa patriotik. Tan Kha Useng menenangkan diri, katanya, nona Boh, apa maksudmu? Karena khawatir Holok keburu tiba, Boh Lecu hanya menjelaskan secara singkat, beberapa bagian yang penting dia tuturkan kepada Tan Kha Useng. Kejadian amat mendadak, bukan Tan Kha Useng tidak percaya apa yang dikatakan Boh Lecu, tapi kalau dia harus percaya Holok dan ayahnya adalah metu-meti musuh, betapapun dia tidak berani. Sesaat lamanya hatinya bimbang, perasaan hambar. Tan Kha Useng, lekas kau mengambil keputusan. Kalau kau mau membantu aku membunuhnya untuk menuntut balas, jikalau kau tidak berani membunuhnya lekas kau melarikan diri saja dia mengundang bala bantuan yang ihai untuk membunuh kau. Aku yakin kejadian akan berlangsung malam ini. Sampai di sini mereka bicara, mendadak dilihatnya Tan Kha Useng menatap ke tempat jauh berdiri melongo seperti tidak memperhatikan perkataannya. Saking gelisah Boh Lecu membanting kaki, katanya, seorang laki-laki harus berani mengambil keputusan tegas, apalagi yang kau pikir sekarang. Tan Kha Useng bersuara heran, katanya, Nona Boh, mungkin dugaanmu benar, aku seperti mendengar pertempuran dari dalam kuil. Pasti bantuan yang diundangnya itu sedang mengganas di sana. Ai, sayang aku tak mampu menolong beberapa pembantu rumah tanggaku yang setia itu. Tan Kha Useng berpikir, kalau pembunuh itu bukan undangan Holok, pantasnya aku segera pulang membantu Holok melabrak mereka, menolong pembantu keluarga Boh, mendadak dia teringat sesuatu, tanyanya, siapa pembantu yang diundang Holok? Apa kau tahu? Aku hanya tahu satu di antaranya, yaitu Begal Tunggali yang terkenal di Kangau bernama Kiat Hong, dua orang lagi katanya adalah jago kosen dari Gilinkun. Tan Kha Useng tersentak sadar, katanya, oh, jadi betul ada Kiat Hong di antaranya. Boh Lecu heran mendengar perkataannya, pikirnya, apakah Holok sudah pernah mengajak Kiat Hong bekerja sama belum? Sempat dia bertanya, Holok sudah datang. Sambil mendatangi Holok berteriak, nona Boh, apakah kau terluka? Boh Lecu belum tahu bagaimana sikap dan keputusan Tan Kha Useng, terpaksa sementara dia menahan diri, sahutnya, untung aku tidak apa-apa. Hayolah kita lekas pulang, ujar Holok. Aku melihat musuh menyerbu kuil kuno itu. Boh Lecu berkata, wajah tidak terluka, tapi aku tidak dapat berjalan. Holok berpura-pura gugup, katanya, Tan Sute, ginkangmu lebih baik. Lekas kau pulang dulu menolong orang. Nona Boh, mariku bimbing kau. Tan Kha Useng berjiwa pendekar, pikirnya, kawanan rambok ini tentu ingin merebut pesalin nona Boh. Aku tak boleh berpangku tangan membiarkan mereka membunuh orang yang tak berdosa, mengingat menolong orang lebih penting, tanpa pikir segera ia berlari lebih dulu. Setelah Tan Kha Useng pergi, Holok bersikap tenang malah, katanya sambil menyengir tawa, kalian sudah cukup lama berada di sini bukan, apa saja yang kalian bicarakan? Tercekat hati Boh Lecu, katanya pura-pura jengkel, apa sih maksudmu, dia membantu aku mengejar maling, aku sendiri kehabisan tenaga, memangnya aku senang berkelakar? Soalnya kau begini ayu rupawan, aku khawatir teman baikku itu merebut calon istriku. Eh, aku hanya berkelakar saja, tak usah kau marah. Boh Lecu menarik muka, katanya, kawanan perambok sudah datang, kau tidak menghalau mereka malah berkelakar. Aku tak bisa lari cepat, lekas kau bantutan Kha Useng menolong orang. Mana aku tega meninggalkankah seorang diri di sini. Hektometer, kalau benar kau tak mampu jalan, biar kau ku gendong saja. Tidak, tidak seru Boh Lecu malu. Jangan begitu. Holok tertawa, katanya, meski belum resmi, kita bakal suami istri, kenapa masih malu-malu segala sambil bicara dia maju menarik tangannya. Mendadak Boh Lecu melompat berdiri, telapak tangan bagai golok membelah batok kepala Holok, berbareng jari tangan kanan menotok hian kit hiat di dadanya. Serangan Seripak telapak tangan dengan totokan jari adalah ajaran tunggal keluarga Boh, tapi Holok sudah siaga dan bersiap diri, sekali lompat dia bertelit lalu membentak. Bagus, ternyata Kha sudah bersekongkol dengan Tan Kha Useng hendak membunuh suami. Karena serangannya tak berhasil, Serif Boh Lecu mencabut pedang, bentaknya, mulut anjing takkan tumbuh gading, baiklah aku bicara terus terang saja, aku akan menuntut balas kematian ayahku. Holok menangkis cengkong Kiam Boh Lecu, wajahnya membesi hijau, bentaknya, kau membual apa, apa sangkut pautnya kematian ayahmu dengan aku? Boh Lecu tak mau banyak bicara, bentaknya, kau sendiri tahu. Melihat sorot mata orang yang mengandung kebencian, merinding Holok dibuatnya. Mungkinkah dia sudah tahu rahasia kami ayah dan anak demikian dia membatin. Kiam Hoat Holok memang setingkat lebih tinggi dari Boh Lecu, namun yang satu menyerang dengan penuh dendam untuk menuntut balas kematian seng ayah, yang lain merasa dirinya bersalah sehingga permainannya tidak tenang. Karena serangan Boh Lecu yang gencar, Holok hanya mampu menjaga diri saja. Pasti kau mendengar isu, lekas ceritakan, biarku jelaskan, teriak Holok sambil menangkis pedang orang. Tapi kret lengan bajunya tertabas oleh pedang lawan. Melihat gelagat tidak menguntungkan, segera Holok bersuit nyaring dua kali. Boh Lecu menduga Holok memanggil temannya, maka serangannya lebih gencar. Sayang kepandainya memang lebih rendah, kini dari bertahan Holok balas mencecar sehingga pertahanannya lebih kuat, tenaga Boh Lecu hendak dikurasnya sampai habis. Tak lama setelah suitan Holok, betul juga muncullah dua orang. Melihat mereka mengenakan seragam perwira, Boh Lecu berpikir, kedua orang ini pasti jago kosen gilimkun yang diundangnya untuk membantu itu. Boh Lecu tidak menghiraukan mati hidupnya. Peduli jago kosen yang datang hanya dua atau empat, bukan saja tidak hendak melarikan diri, serangannya makin gencar dan ingin adu jiwa malah. Sambil mi ngertak gigi, dia mengembangkan permainan pedang untuk gugur bersama. Perwira menengah yang berjalan di depan tampak kaget dan heran, katanya tertawa, suami istri muda ada persoalan, apa boleh dibicarakan secara damai, kenapa main tangan, hi? Perwira rendah di belakangnya juga berteriak, hi, kelihatannya bukan main-main. Sebetulnya ucapan perwira menengah di depan itu pun hanya olok-olok saja, tujuannya untuk mengendorkan perhatian Boh Lecu kepada mereka. Tiba-tiba didengarnya jerit kesakitan, ternyata pundak holok terluka oleh serangan pedang, darah mengalir deras. Pada saat itulah perwira yang di depan merogoh sekeping metu uang tembaga, dengan dua jarinya menjentik. Terang pedang panjang Boh Lecu ditimpuk jatuh. Perwira itu bergelak tawa, katanya, Sudahlah, suami istri berkelahi, aku sih tidak ingin campur. Holheng lekaslah bujuk istrimu. Dia mengira setelah kehilangan senjata, perkelahian ini pun akan berhenti. Taknyana Boh Lecu membabi buta tak memikirkan keselamatan sendiri, dengan meringas dia menubruk maju mengajak. Adu pukulan dengan holok. Biang pundak holok yang terluka dipukulnya, saking kesakitan holok menjerit seperti babi disembelih. Holok amat gusar, damperatnya, perempuan sundal, kejam betul pedang diputar, dengan gagang pedang dia menyodok berbareng meninju dengan tangan lainnya. Gagang pedang tepat kena ulu hati Boh Lecu, tinjunya mengenai perut. Penaganya memang lebih besar, karuan Boh Lecu kesakitan dan roboh pingsan. Sayup-sayup didengarnya perwira itu berkata, Wah, Ho Heng, terlalu berat pukulanmu. Jangan-jangan kau pukul mampus istrimu sendiri. Lekas kau periksa keadaannya. Holok berkata gemas. Biarkan, dia mampus juga tidak jadi soal. Perwira lain tertawa, katanya, Lo, kenapa tidak menaruh kasihan sedikitpun, kau tega membunuh istri secantik ini? Kalian tidak tahu, ucap Holok, perempuan keparat ini sudah tahu rahasia kita, sekarang dia menganggap aku sebagai pembunuh ayahnya. Tak usah hiraukan dia mati atau hidup, mari kita pikirkan bagaimana menghadapi Tan K.H.U. Seng. Perwira menengah itu berkata, Baiklah, mari kita pancing Tan K.H.U. Seng kemari. Kau dan istrimu pura-pura kami lukai, lekaslah kau berkelahi dengan kami. Bohlecu sudah bertahan sekuat tenaga supaya bisa mendengar lebih banyak pembicaraan mereka, sayang dia tidak kuat lagi, kesadarannya semakin kabur dan akhirnya tak mendengar apa-apa lagi. Bohlecu menceritakan kejadian malam itu dengan jelas dan menurut keadaan sebenarnya. Dia hanya tidak menyinggung bagaimana perasaan hatinya di waktu dia bertemu dan berhadapan muka pertama kali dengan Tan K.H.U. Seng. Sampai di sini ceriteranya mendadak berhenti. Keng Siang Hun lantas bertanya, bagaimana kelanjutannya? Bohlecu memandang Tan K.H.U. Seng, katanya, Waktu itu aku sudah pingsan, kejadian selanjutnya ku serahkan kepada Tan K.H.U. Seng untuk bercerita. Betul, serului tincu. Nona Boh sudah bicara, apapula yang kau khawatirkan? Tan K.H.U. Seng masih terpekur, kelihatannya masih sukar mengambil keputusan. Bohlecu berkata perlahan, Aku tahu kau harus menepati janjimu kepada mendiang gurumu, tapi aku juga tahu janjimu itu ada satu pengecualian. Kau percaya bahwa gurumu bisa mengekang anasir jahat dan rendah perguruannya supaya mereka tidak bersekongkol dengan pihak kerajaan sehingga Kong Tong Pei dijerumuskan ke jurang kenistaan. Kau bersumpah bila hal seperti ini tidak terjadi kau rela memikul dosa mengkhianati perguruan, untuk selamanya tidak akan membuka rahasia ini, entah gurumu hidup atau mati. Sekarang gurumu dan Tong Hian Chu sudah meninggal, tapi kejadian yang tidak ingin kau lihat mungkin tak bisa dihindarkan lagi, kenyataannya malah akan terjadi, kalau keadaan memang sudah mendesak, gurumu memberi izin kepadamu untuk membeber persoalan. Sekarang sudah tiba saatnya, lalu kapan kau baru mau bicara? Kata-katanya jelas, meski Tong Hian Chu sudah mati, tapi tokoh-tokoh Kong Tong Pei yang masih hidup sekarang ini masih ada yang menempuh jalan yang ditempuh Tong Hian Chu. Setelah mendengar kesaksian Kiat Hong, lalu mendengar kisah Boh Le Chu, kaum pendekar yang hadir sedikit banyak sudah merasa curiga namun belum yakin. Tapi setelah hal ini ditegaskan oleh Boh Le Chu, hadirin menjadi gempar, serta merta penglihatan mereka tertuju ke arah Tong Chin Chu. Berubah muka Tong Chin Chu, katanya, nona Boh, ucapanmu itu tidak boleh sembarangan dikatakan. Memang aku pernah setuju mengundang Wakil Komandan Gilim Kunaw yang ia untuk menghadiri pertemuan besar ini, tapi mana boleh kau lantas bilang aku bersekongkol dengan pihak kerajaan, apalagi dikatakan ada niat menentang gerakan kaum pendekar? Bukan kau yang ku maksud, yang ku katakan tadi juga bukan soal yang kau katakan. Lalu apa yang kau maksudkan? Persoalan akhirnya pasti dapat dibikin jelas, dan orang yang tahu seluk-beluknya pasti akan tampil bicara, persoalan ini biar dia yang mengatakan, sekarang aku hanya ingin bicara satu hal yang ku ketahui. Baiklah, silakan katakan. Di saat Tong Chin Chu berdebat dengan Boh Le Chu, Pong Bing Chu yang tahu dan insyaf akan dosa, tak berani bicara. Kini Rona mukanya tampak lebih jelek lagi. Salah satu dari dua perwira yang malam itu diundang Holok adalah tamu undangan yang diundang oleh seorang dari perguruan kalian. Sekarang mereka belum muncul tapi yakinlah tak lama lagi mereka pasti unjuk diri. Lekas Lui Ting Chu bertanya, apakah kau sudah tahu siapakah kedua perwira itu? Waktu itu aku tidak tahu, belakangan sudah tentu aku tahu. Seorang adalah Hau Yang Ya, seperti yang dikatakan Chiang Bun Jin Kong Tong Pei tadi. Delapan belas tahun yang lalu jabatannya masih rendah, tapi sekarang sudah menjadi wakil Komanden Gilinkun. Orang banyak sudah tahu pertemuan besar anggota Kong Tong Pei yang diadakan hari ini, yang mengundang Hau Yang Ya adalah Tong Bing Chu. Maka orang banyak sama berpikir, oh, jadi sejak lama mereka memang punya hubungan erat. Lalu siapa seorang yang lain? Tanya Lui Ting Chu. Seorang yang lain punya asal lusul lebih besar, dia bukan lain adalah kepala atau atasan Hau Yang Ya sendiri. Ha, seru Lui Ting Chu kaget, jadi Komandan Gilinkun Hei Lanja. Boh Le Chu mengangguk, katanya mengulang, betul, Komandan Gilinkun yang sekarang, Hei Lanja. Lui Ting Chu melongo sesaat, akhirnya berseru, wah, kalau betul demikian, pasti tidak salah. Tong Bing Chu kebat kebit, tanyanya memancing, apanya yang betul? Yang membokong Tiang Lo Kalian Giyok Hai Chu tadi pasti Hei Lanja adanya. Di antara cakar alap-palap yang kosen dari pihak kerajaan, hanya dia yang memiliki kemampuan sehebat itu. Aku memang sudah pikun, kenapa sejak tadi tidak teringat akan dirinya? Dugaan Lo Chiang Puwe pasti tidak meleset, demikian ucap Tong Chin Chu, tapi pembunuh itu sampai sekarang belum sempat kita bekuk. Chiang Bun tak usah gelisah, demikian ucap Lui Ting Chu. Nona Boh tadi sudah bilang kedua orang ini takkan lama pasti muncul. Aku percaya dia tidak akan sembelarangan omong. Kita tunggu saja buktinya. Sekarang silakan TAN KH Useng melanjutkan cerita kejadian malam itu. Tong Chin Chu berkata, aku sih lebih cenderung untuk mengetahui lebih dulu siapa seseorang dari pihak kami itu. Boh Le Chu menjawab, kalau sekarang ku katakan, Chiang Bun tentu menganggap aku hanya menduga saja, lebih baik tunggu saja setelah how yang ia muncul, ku rasa belum terlambat. Bukan mustahil mereka sendiri yang akan membongkar rahasia ini. Tahu bahwa dirinya akhirnya pasti harus mengunjuk wajah aslinya, sikap dan mimik Tong Bin Chu ternyata tidak gelisah, gugup dan takut seperti tadi. Dengan muka membesi dia tutup mulut tidak. Memberi tanggapan, biar orang banyak menduga sendiri. Kim Tio Kliw berkata, pohon besar ada dahari yang kering dan patah, tak heran kalau perguruan kalian yang besar dengan anggota sebanyak itu terdapat beberapa orang murid yang menempuh jalan Tong Hian Chu. Chiang Bun tak usah khawatir bahwa kami akan menarik dirimu untuk mempertanggungjawabkan persoalan ini. Sejak mula Kim Tio Kliw sudah melihat ada perbedaan antara Tong Chin Chu dengan Tong Bing Chu, walau dalam kasus ini bukan mustahil Tong Chin Chu sudah tahu, tapi kemungkinan dia tidak bersekongkol dengan Tong Bing Chu. Kemungkinan besar karena dia diancam dan ditekan oleh Tong Bing Chu. Perkataan Kim Tio Kliw sengaja untuk menenteramkan dan sekaligus memberikan jaminan kepada Tong Chin Chu. Lega hati Tong Chin Chu, katanya, baiklah, Tan K. H. U. Seng, orang banyak mengharap kau membongkar kasus selama ini, bolehlah kau ceritakan. Tan K. H. U. Seng menghela nafas panjang, katanya, delapan belas tahun lamanya, yang kuharapkan hanya dapat menjaga nama baik perguruan, sungguh tak nyana bakal terjadi pertemuan besar hari ini, sehingga Giyok Hai Chu Tai Susyok yang amat sayang kepadaku juga gugur di tangan cakar alap-alap. Urusan sudah terlanjur sejauh ini, aku memang tidak boleh tutup mulut lagi. Memang mimpi pun aku tidak menduga bahwa Holok hendak membunuhku, tapi sebelum kejadian, bukannya aku tidak tahu. Menjelang keberangkatanku menemani Holok pergi ke Biti menjemput calon istrinya, seseorang diam-diam telah memberi kisikan kepadaku. Orang ini adalah maling sakti nomor satu di jagad ini, yaitu K. W. I. H. W. Etiu. Dia memberi tahu satu berita, katanya begal besar yang terkenal di Kangou bernama Kiat Hang sudah muncul di jalan yang harus kami tempuh dalam perjalanan menuju ke Biti. Menurut hasil penyelidikannya, kemungkinan besar dia hendak merampok pesalin non-aboh. Sebagai begal besar, Kiat Hang sering melakukan perampokan dan pembunuhan, hal ini tak perlu dibuat heran. Tapi non-aboh adalah calon istri Holok, yakin hal ini pasti sudah diketahui olehnya, bahwa dia berani menepuk lalat di kepala harimau. Hal inilah yang membuatku heran. Waktu itu K. W. I. H. W. Etiu menjelaskan, masih ada yang lebih mengherankan, berita tentang Kiat Hang hendak merampok pesalin non-aboh berhasil diakorek dari seorang teman golongan hitam lainnya. Semula orang ini hendak mengajak Kiat Hang melakukan kerja lain, yaitu merampok pedagang obat-obatan dari Kuhan GWA. Tapi Kiat Hang berkata, rejeki besar yang akan diperolehnya puluhan lipat lebih besar dari hasil perampokan para pedagang obat-obatan itu, maaf aku tak bisa memberi bantuan padamu. Orang itu juga tahu ada tamu misterius yang mengunjungi Kiat Hang dua hari lalu, waktu dia tanya siapa tamunya itu, Kiat Hang tidak mau menjelaskan. Waktu ditanya apakah tamu itu yang mengajaknya melakukan kerja besar itu, dia hanya tertawa saja tanpa menjawab. Tapi orang itu melihat sembilan titik lubang kecil di atas dinding kamar Kiat Hang, sebagai begal yang berpengalaman, sekali lihat lantas tahu bahwa lubang itu bekas tusukan senjata tajam. KWIHW Etio berkata, teman Kiat Hang dari golongan hitam ini juga temanku, dia menceritakan kejadian ini kepadaku, aku pun pernah memeriksa ke tempat kediaman Kiat Hang, waktu itu Kiat Hang sudah berangkat, rumahnya kosong. Maka aku memeriksa dengan teliti, aku amat curiga, itulah bekas tusukan pedang dari Lian Hoan Toh Bing Kiam dari Kong Tong Pei. KWIHW Etio bertanya kepadaku, ada berapa orang Kong Tong Pei yang mahir menggunakan Lian Hoan Toh Bing Kiam, ku jawab hanya Tong Bing Susyok, aku dan Holok. Bulan ini Tong Bing Susyok tidak pernah turun gunung, maka hanya Holok saja yang patut dicurigai. Waktu itu KWIHW Etio sudah menyatakan rasa curiganya, apakah Holok takut aku merebut warisan Chiang Bun, maka dia meminjam tangan Kiat Hang hendak membunuhku. Tapi aku tidak percaya. Tan KHA Useng berkisah lebih lanjut, setelah mendapat jawabanku, KWIHW Etio melanjutkan penyelidikannya mengikuti jejak Kiat Hang, di jalan yang menuju ke biti dia menemukan jejaknya. Setelah beberapa kejadian dirangkai dan dianalisa maka KWIHW Etio berpendapat rejeki besar yang dikatakan Kiat Hang, kemungkinan besar adalah hendak merampas pesalin yang dibawa Nonaboh. Kalau hanya merampas pesalin tidak jadi soal, bukan mustahil dalam peristiwa ini masih ada muslihat keji, yaitu Holok bersekongkol dengan dia hendak membunuh aku. Aku berterima kasih akan perhatian Chiang Pua ini kepadaku, tapi dalam hati aku berpendapat dia terlalu banyak curiga, betapapun waktu itu aku tidak percaya bahwa Holok bersekongkol dengan perampok hendak membunuh aku. Setelah kejadian baru aku tahu, muslihat yang mereka rancang ternyata jauh lebih besar dan kejam dari yang dicurigai KWIHW Etio. Mereka hendak membunuhku bukan lantaran aku sebagai penghalang Holok mewarisi jabatan Chiang Bun, tapi tujuan utama adalah akan membawa dan menjadikan Kong Tong Pei kami sebagai organisasi gelap pembantu kerajaan memusuhi kaum pendekar. Di belakang Holok masih ada Helanja dan Au Yang. Ya, latar belakang ini sebelum kejadian ternyata belum diketahui oleh KWIHW Etio. Agaknya KWIHW Etio tahu jalan pikiranku, katanya, aku tahu kau takkan percaya, umpama betul kau tidak mau percaya, ku harap kau tidak memberitahukan apa yang ku katakan kepadamu kepada Holok. Setelah aku berjanji kepadanya baru dia pergi dengan rasa lega. Kisah selanjutnya mulai memasuki bagian yang menyangkut Tan KH Useng sendiri. Malam itu nona boh membongkar muslihat Holok, walau hatiku terguncang setelah mendengar penuturannya, namun aku masih setengah percaya, belakangan setelah Holok datang dia mendesak. Aku lekas pulang menolong orang, ku pikir menolong orang lebih penting. Umpama yang dikatakan nona boh betul, paling Holok hanya akan membunuh aku, bersama Holok yakin dia tidak akan mengalami apa-apa. Peduli kawanan rampok itu betul undangan Holok, aku ingin membuktikan apakah mereka mampu membunuh aku. Dalam perjalanan pulang ke kuil kuno itu aku sempat melihat dua bayangan hitam berlari bagai terbang, kelihatannya adalah rampok yang baru saja mengganas di dalam kuil. Sayang jaraknya terlalu jauh, kedua orang itu agaknya tidak melihat diriku. Untuk menolong orang aku tak sempat mengejar kedua penjahat itu. Menjelang sampai di kuil kuno itu, aku mendengar jeritan pembantu keluarga boh. Ternyata rombongan pertama dari kawanan penjahat tadi adalah dua orang yang kulihat di luar itu. Mereka adalah Heilanja dan Naoyangya. Mungkin karena tidak menemukan nona boh dan aku di dalam kuil kuno itu, bayangan Holok juga tidak kelihatan, maka mereka hanya melukai dua orang lalu bergegas lari keluar. Belum lama mereka pergi, rampok lain yang diundang Holok datang pula. Orang ini adalah Kiat Hang yang menjadi saksi tadi. Waktu aku memasuki kuil itu, kebetulan dia sedang mengganas. Pengalaman Kiat Hang di dalam kuil itu serta bagaimana keadaan di sana, tadi sudah dituturkan oleh Kiat Hang, kurasa tak perlu aku menceritakan lagi. Setelah terluka oleh pedangku, takut aku membunuh dia, tanpa ku minta dia sudah mengaku bahwa kedatangannya atas petunjuk Holok, mohon aku mengampuni jiwanya. Baru aku percaya apa yang dikatakan KWIHW Etio memang benar dan nyata, demikian pula yang diucapkan nona boh juga betul. Pada saat itulah sayup-sayup ku dengar pula benturan senjata rahasia, ku dengar pula suitan Holok yang dikerahkan dengan Toan Im Jibit, luwekang tingkat tinggi yang tidak mampu dilakukan sembelarang orang. Mengkhawatirkan keselamatan nona boh, aku tak sempat membereskan Kiat Hang. Lekas aku berlari ke arah lembah gunung itu. Tampak sandiwara tengah berlangsung, sayang sekali waktu itu aku tidak sadar bahwa mereka sedang bersekongkol bermain sandiwara. Ketika TAN KHU Seng tiba di lembah itu, dilihatnya Holok sedang bergebrak dengan dua perwira. Kedua perwira itu sudah tentu adalah Hei Lanja dan Naoyang ya. Hei Lanja pura-pura tidak tahu kalau TAN KHU Seng sudah datang, bentaknya Holok, jangan melindungi saudara seperguruan. Lekas mengaku saja, jangan bodoh, sia-sia kau berkorban untuk dia. Aku tidak tahu undang-undang raja apa yang pernah ku langgar, soal apa aku harus mengaku demikian teriak Holok. Kau masih pura-pura, bentak Hei Lanja. TAN KHU Seng bersahabat dengan kawanan pemberontak, kami sudah mendapat bukti-bukti. Kau adalah sahabat baik dan saudara seperguruannya, memangnya kau tidak tahu. Hektometer, menurut pendapatku, bukan dia tidak tahu. Kukira dia pun sehaluan dengan TAN KHU Seng malah, demikian Naoyang ya ikut mengejek. Holok pura-pura gugup, kaget dan takut serta penasaran, teriaknya, Aku betul-betul tidak tahu TAN KHU Seng pergi kemana, aku tak tahu apa yang pemah dia lakukan. Hei Lanja tertawa dingin, mertuamu Bohit Heng dan TAN KHU Seng Sutemu itu adalah pengkhianat yang melawan pemerintah kerajaan. Hektometer, kalau bilang kalian tidak sehaluan, setan pun takkan percaya. Kalau kau tidak menyerahkan TAN KHU Seng dan tidak mau memberi penjelasan, terpaksa kau yang akan kami bekuk untuk mempertanggungjawabkan tugas kami. Betul, seru He Lanja, dia sehaluan dengan TAN KHU Seng, berani melawan lagi, bila kita membunuh pasti tidak keliru. Holok pura-pura marah, bentaknya nekat, seorang laki-laki tidak mau dihina secara semena-mena. Murid Kong Tong Pei juga pantang menyerah membuang senjata. Jangan harap aku menyerah dan dibekuk, baiklah, kalian menuduh aku sehaluan dengan TAN KHU Seng, baiklah, berontak ya berontak, memangnya kalian mau apa. Mendengar percakapan pura-pura ini, TAN KHU Seng yang berhati jujur dan setia kawan, yang semula memang hanya sedikit curiga, menjadi goyah pendapatnya. Hatinya bimbang dan ragu. Dia celingukan kian kemari, tapi tidak melihat bayangan bimbang lecu, maklum dia turun dari lereng sambil sembunyi-sembunyi, maka tidak melihat bimbang lecu yang sedang tergeletak di tanah. Dia mengharap bimbang lecu tampil ke depan membongkar musrliat mereka, namun bimbang lecu yang diharapkan tidak muncul karena sudah menggeletak terluka oleh kekejian Holok. Kalau boh lecu tidak menghilangkan rasa curiganya, maka Holok-Helanja sudah meyakinkannya. Didengarnya Helanja sedang berkata, Hektometer, Holok, kau mau berontak? Kenapa tidak kau pikir? Pertama, kau mampu mengalahkan kami. Dengan sengit Holok melawan sambil menjawab ketus, kalah juga akan kulabrak kalian. Helanja tidak menghiraukan ocehannya, katanya lebih lanjut. Kedua, tidak jadi soal kalau kau mampus, apakah kau tega membiarkan istrimu yang cantik molek itu ikut mampus bersamamu? Dia sudah tertotok hiatonya olehku, dalam satu jam kalau totokannya tidak ku bebaskan pasti mampus. Lekas kau menyerah saja. Sampai di sini tanka hauseng sudah tidak tahan lagi, dia yakin apa yang dilihatnya lebih mantap daripada yang didengar. Segera dia mengambil keputusan, langsung dia melompat keluar sambil menerjang turun ke lembah. Melihat kedatangannya Holok pura-pura kaget, teriaknya panik, Tansute, kawanan cakar alap-palap ini hendak menangkap kau. Jangan pedulikan aku, lekas kau lari saja. Seret tanka hauseng mencabut pedang, teriaknya, seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab. Memang aku sering mengadakan kontak dengan pemberontak seperti yang mereka katakan, kalau kalian mampu boleh tangkap aku. Urusan tiada sangkut pautnya dengan suhengku ini. Sudah tentu Holok tidak mau mundur, terpaksa mereka berdampingan melawan kedua musuh. Menurut rencana semula, sejak permulaan Holok harus bertekad bertempur melawan musuh meski harus adu jiwa, sehingga tanka hauseng menaruh simpati dan terharu kepadanya hingga tidak curiga dan siaga terhadap dirinya. Karena pura-pura nekat dan adu jiwa, kelihatannya serangan pedang Holok amat ganas padahal tidak dilandasi tenaga yang mampu melukai lawan. Maka dalam pertempuran ini boleh dikata tanka hauseng seorang diri harus melawan keroyokan kedua jago koseng gilimkun itu, malah dia selalu melindungi Holok pula. Padahal dinilai kepandayan mereka waktu itu, kalau tanka hauseng bertanding melawan helanja saja mungkin lebih unggul sedikit, namun dikeroyok dengan auyang ya jelas dia bukan tandingannya. Akan tetapi dia sudah tidak memikirkan keselamatan diri sendiri, mau tidak mau helanja berdua juga kebat kebit dirangsak oleh lian hoan toh bing kiam hoat yang dilancarkan dengan tekat bulat untuk gugur bersama musuh. Harapan tanka hauseng sudah tentu lekas mengakhiri pertempuran, mengalahkan kedua cakar alap-palap ini, baru akan menolong membuka totokan hiato di tubuh boh lecu. Ternyata lawan teramat tangguh, ini di luar perhitungannya. Setelah peluhan gebrak hatinya mulai gelisah, padahal pertempuran jago koseng mana boleh lengah sedikitpun, Holok melihat kesempatan baik ini, dari belakang mendadak dia melancarkan bokongannya. Cerita tari khu seng ini memuncak pada adegan paling tegang mendadak dia berhenti. Walau orang banyak sudah tahu akhirnya, dia selamat dan segar bugar sampai sekarang, tapi mendengar dalam pertempuran sengit itu dia dibokong oleh Holok, tak urung jantung hadirin berdebar tegang, telapak tangan berkeringat dingin. Beberapa orang malah bertanya, bagaimana selanjurnya? Boh lecu berdiri, katanya perlahan, kejadian selanjutnya, biar aku yang melanjutkan. Karena aku pingsan, Holok mengira kalau tidak mampus aku pasti terluka parah. Maka seluruh perhatian mereka tujukan untuk menghadapi tangan khu seng, terhadapku mereka tidak berjaga atau memperhatikan lagi. Memang lukaku waktu itu tidak ringan untung tidak seketika mampus. Lebih untung lagi aku siuman di kalah tangan khu seng terancam bahaya. Aku pura-pura masih pingsan, dengan luckang simhoat ajaran ayah aku menghimpun tenaga. Pada saat itulah aku melihat Holok sedang membokong tangan khu seng dari belakang. Sebetulnya tenagaku belum terhimpun meski hanya satu bagian, tapi entah dari mana datangnya tenaga, mendada aku melompat berdiri, dengan pedang aku pun menusuk punggung Holok, pedang panjangku amblas menembus dadanya. Mendengar nadanya yang tegas dingin seperti merasakan pedang panjangnya yang menembus dada Holok itu, hadirin menghela nafas lega, namun tidak sedikit pula yang merinding. Ternyata dendam dan sakit hati memang mengerikan. Mendadak buh lecu tertawa nyaring tapi bernada pilu, katanya, sekarang sudah jelas duduk perkaranya bukan, yang membunuh Holok bukan tan kah hausen tapi aku. Siapa yang beranggapan langkahku salah, siapa saja boleh menuntut balas kematian Holok kepadaku, soal ini tidak ada sangkut pautnya dengan tan kah hausen. Sorot matanya yang dingin dari wajah Tong Chin Chu beralih ke wajah Tong Bing Chu. Tong Chin Chu tidak ingin bicara, Tong Bing Chu tidak berani bicara, seluruh murid-murid Kong Tong Pei tiada yang mau bicara. Sesaat kemudian Lui Tin Chu berkata, kalau demikian duduk perkaranya, apa yang dinamakan kasus pembunuhan sesama saudara seperguruan yang dilakukan tan kah hausen ku rasa boleh dinyatakan hanya merupakan fitnah belaka tanpa bukti nyata. Selanjutnya tan kah hausen bebas dari tuduhan bukan? Tong Chin Chu menghela nafas seperti apa boleh buat, katanya kemudian, airh, sungguh tidak nyana begitu rumit seluk-beluk perkara ini. Tan kah hausen memang terfitnah dalam kasus ini. Maka perkara mencuci nama baik perguruan segala selanjutnya ku hapus dan tidak boleh diungkit kembali. Tidak, kasus yang menimpa tan kah hausen boleh dianggap selesai, demikian seru Kim Tiok Liu dingin, tapi mencuci nama baik perguruan kalian ku rasa masih belum berakhir. Betul, Lui Tin Chu mendukung. Nonaboh dan tan kah hausen sudah menjelaskan duduk perkara sebenarnya, namun masih ada sementara persoalan yang belum ku mengerti. Tong Chin Chu berkata loyo, dalam perguruan kami terjadi peristiwa yang memalukan ini sungguh amat menyedihkan, maaf aku tiada semangat mengusut perkara ini lebih lanjut. Mohon kalian mewakili aku saja. Baiklah, seru Kim Tiok Liu. Ingin aku tanyakan kepada Tan Heng, kenapa kau baru pulang gunung setelah tiga bulan kemudian? Seperti diketahui, sejak peristiwa itu tan kah hausen tidak pernah muncul, waktu itu dianggap menghilang sekian lama maka dia dituduh merampok dan menculik. Sekarang Kim Tiok Liu sudah tahu sebab apa dia menghilang maka meski tahu sengaja dia bertanya, maksudnya memberi kesempatan supaya dia memberi penjelasan. Ternyata Boh Le Chu yang mewakilinya memberi penjelasan, akulah yang menjadi penyebabnya. Aku terluka parah, terpaksa dia. Harus menjaga dan merawat aku. Apalagi dia sendiri juga terluka, walau tidak separah lukaku, tapi lukanya tidak enteng. Setelah itu dia melanjutkan kejadian selanjutnya setelah membunuh holok, baru hadirin lebih jelas, malam itu boleh dikata mereka benar-benar lolos dari lubang jarum, betapa berbahaya keadaan mereka waktu itu, sungguh mengerikan. Boh Le Chu yang semula pingsan mendadak melompat bangun serta menusuk holok sampai mampus, kejadian ini jelas di luar dugaan Hei Lanja dan Naoyang ya. Karuan mereka kaget dan panik, permainan kalut konsentrasi juga buyar. Tan Kha Useng mengambil keuntungan ini, mendadak pedangnya membalik keras dia melukai Aoyang ya, kembali kret lengan kiri Hei Lanja pun tertusuk luka oleh pedangnya. Tapi kepandaian Hei Lanja memang lebih unggul dibanding Naoyang ya, waktu pedang Tan Kha Useng melukai dirinya, pelapak tangannya pun berhasil mendarat di tubuh Tan Kha Useng. Punggung Tan Kha Useng sudah tergores luka oleh pedang holok, kini ditambah luka pukulan, maka keadaannya boleh dikata lebih parah dibandingkan Hei Lanja. Tapi yang terluka paling parah memang Boh Le Chu. Setelah pedangnya amblas di punggung holok, seluruh tenaga yang adap pun habis, begitu holok roboh terkapar, matanya pun berkunang-kunang menyusul dia pun, tersungkur jatuh. Sekilas dia masih sempat melirik ke sana, di tengah sambaran sinar pedang dan bayangan telapak tangan, lengan baju Hei Lanja basah dan berwarna merah darah, namun langkah Tan Kha Useng juga dilihatnya sempoyongan. Boh Le Chu masih agak sadar, dia tahu pertempuran menjelang gugur bersama, saat segenting ini maka dia menggigit bibir, kembali dia mengerahkan sisa tenaga mencabut pedang dari punggung holok seraya berteriak serak, jangan lepaskan kedua anjing alap-palap ini. Padahal Boh Le Chu hanya menggertak, tapi Hei Lanja tidak tahu keadaannya yang sudah loyong. Maklum barusan dia saksikan holok ajal ditusuk pedangnya, ini membuktikan bahwa perempuan Yak Saru ini tadi hanya jatuh pingsan saja. Sementara luka-luka Aoyang Ya cukup parah, saat itu tak mampu bertempur lagi. Sudah tentu Hei Lanja tidak berani bertempur seorang diri, apalagi melawan keroyokan Tan Kha Useng dan Boh Le Chu, terpaksa dia melarikan diri sambil menyeret Aoyang Ya. Sungguh berbahaya, diam-diam Boh Le Chu mengucap syukur setelah bayangan Hei Lanja tidak kelihatan lagi. Rasa lega seketika membuat tubuhnya lunglai dan jatuh pingsan lagi. Ketika sadar dirinya sudah berada di dalam sebuah gua, didapatinya kelima peti pesalin yang dibawanya juga sudah dipindahkan di dalam gua itu. Ternyata pingsannya itu cukup lama, dua hari dua malam kemudian baru dia terjaga. Di saat dia pingsan itu Tan Kha Useng membawanya ke dalam hutan dan menemukan gua ini. Walau dia juga terluka namun tanpa menghiraukan jiwa sendiri dia menggendong Boh Le Chu ke gua ini, tak lupa kelima peti berisi emas perak dan perhiasan itu pun digotong ke dalam gua ini. Dengan koyok penyambung nyawa buatan Kong Tong P dia mengobati luka-luka Boh Le Chu, dengan sisa tenaga murninya dia mengurut dan memijat sehingga jalan darah di tubuhnya berjalan lancar dan normal. Selama dua hari dua malam itu boleh dikata dia menjaga dan merawat dengan tekun dan telatan tanpa makan tidur sehingga jiwa Boh Le Chu tertolong. Waktu Boh Le Chu sadar, Tan Kha Useng sendiri yang sudah kehabisan tenaga malah jatuh sakit. Untungnya orang-orang yang mencari holok setelah menemukan mayatnya semua menyangka kedua muda-muri ini sudah lari ke tempat jauh hingga tidak memeriksa tempat sekitar kejadian. Maka mereka bisa menetap di gua itu dengan tenteram dan aman. Kalau Tan Kha Useng jatuh sakit, luka-luka Boh Le Chu ternyata makin sembuh maka sekarang ganti Boh Le Chu yang merawat dan meladeni dia makan. Walau saat itu merupakan kehidupan yang paling sengsara dalam. Hidupnya, hari-hari yang tegang penuh bahaya, tapi kalau sekarang Boh Le Chu mengenangnya kembali, hatinya masih merasa manis mesra. Karena dalam kesusahan itu dia dan Tan Kha Useng saling bantu, papah memapah, tanpa terasa bibir cinta mulai bersemi di dalam sanubari mereka. Maka dalam benaknya, hari-hari dikala mereka bersama itu merupakan kehidupan paling bahagia. Tapi sayang sekali belakangan. Perasaannya menjadi kecut, dengan nanar dia menatap Tan Kha Useng. Tan Kha Useng melengos tidak berani balas menatapnya. Tapi yang menyambut sorot matanya adalah pandangan Lui Tin Chu dan Kim Tio Kliu yang penuh kagum dan lega. Nona Boh, kata Lui Tin Chu, bagaimana selanjurnya? Seperti tersentak sadar dari mimpinya, Boh Le Chu seperti ingat dirinya sedang bercerita di depan orang banyak, terpaksa dia menekan gejolak perasaannya. Mimpi indah, mesra dan hangat itu dia simpan dalam sanubari-nya, katanya lebih lanjut, mungkin kami belum ditakdirkan mati. Dua bulan kemudian keadaan kami sudah lolos dari marah bahaya, keadaan kami sudah mulai pulih. Tapi masih ada satu tugas harus segera kami bereskan, yaitu bagaimana dengan lima peti pesalin itu. Aku tahu di antara pesalin itu sebagian besar bukan milik keluarga Boh kami, memang ada sebagian peninggalan ayah, namun aku tak ingin membawanya lagi. Waktu itu aku memutuskan untuk menyerahkan seluruh pesalin itu kepada Laskar Gerilia. Sudah tentu keadaan kami waktu itu tak mungkin unjuk diri. Lalu bagaimana Kera menyerahkan harta benda itu? Akhirnya Tan Kha Useng yang mendapat akal. Dia menyelundup ke Biti, memberitahu orang yang biasa menjadi kurir antara ayah dengan Laskar Gerilia, tengah malam diam-diam dia masuk ke rumah orang itu serta meninggalkan sepucuk surat. Sampai di sini cerita Boh Lecu, maka di antara orang banyak. Mendadak seperti terdengar suara satu orang. Terdengar dia berkata lantang, Aku adalah kurir yang selalu mengadakan kontak antara Laskar Gerilia dengan Bohit Heng 18 tahun yang lalu. Baru sekarang aku tahu, orang yang malam itu meninggalkan sepucuk surat tanpa nama di rumahku adalah Tan Kha Useng. Menyusul dia yang bercerita tentang surat itu kepada hadirin, Dalam surat itu dijelaskan bahwa denya yang diperlukan untuk Laskar Gerilia yang dulu dititipkan di keluarga Boh sekarang disimpan dalam sebuah gua, aku disuruh ke sana mengambilnya. Dalam surat itu dilampiri sebuah gambar peta yang menerangkan di mana lokasi gua itu. Waktu itu aku masih bimbang, khawatir musuh mengatur rencana hendak menjebak aku. Tapi demi kepentingan Laskar rakyat terpaksa aku memberanikan diri menempuh bahaya pergi memeriksa ke sana. Betul juga di dalam gua aku menemukan lima peti penuh berisi emas perak dan barang berharga lain yang tak ternilai. Selama delapan belas tahun ini, aku dan kawan-kawan Gerilia amat berterima kasih dan selalu ingat kebaikannya, kami selalu berdoa semoga lekas tahu dan dapat bertemu dengan dia serta menyatakan terima kasih. Baru sekarang kami tahu duduk perkara sebenarnya, lalu dia naik ke atas panggung menyatakan terima kasih kepada Tan Kha Useng dan Boh Lecu. Boh Lecu berkata, itu pantas kulakukan, kalau tidak bukankah aku bakal jadi manusia rendah yang mencaplok harta besar yang amat diperlukan Laskar Gerilia. Orang itu berkata, tapi nilai harta yang kau serahkan kepada kami, sudah melampaui harta yang kami titipkan kepada keluargamu. Boh Lecu meneruskan ceritanya, malam itu aku dan Tan Kha Useng bersembunyi di sekitar gua, setelah kami saksikan kelima peti pesalin itu betul-betul dibawa pergi oleh para sahabat dari Laskar Rakyat Baru dengan rasa lega kami meninggalkan tempat itu. Hari kedua aku pun berpisah dengan Tan Kha Useng. Lewi Tincu menghela nafas panjang, katanya memuji, kalian memang dua orang dermawan dan sosial. Sekarang persoalan. Sudah jelas. Siapa lagi dapat memfitnah Tan Kha Useng merampok dan menculik para sayu? Dari bawah panggung seseorang mendadak tertawa dingin, katanya perlahan, walau ada saksi dalam perkara ini, tapi perkaranya baru jelas separoh bukan maksud dari jelas separoh adalah tentang harta, namun menculik para sayu memang masih patut dicurigai. Pembicara ini adalah seorang murid Tong Bingcu. Kalau gurunya sudah tidak berani beko cuit di atas panggung, di bawah ternyata dia masih berani mengoceh. Tidak sedikit hadirin yang mendongkol dan marah mendengar ocehannya, tapi semua juga maklum, sepasang muda-mudi selama tiga bulan hidup bersama dalam gua di atas gunung yang sepi, betapapun sukar mereka mencuci bersih kecurigaan orang. Untuk menjaga nama baik Boh Le Chu, mereka yang sudah siap mencaci maki akhirnya tutup mulut. Tapi Boh Le Chu mendengar juga ocehan murid Tong Bingcu itu, tampak alisnya berdiri, katanya, Lui Lo Chiam Pua, Kim Tai Hiap, ku harap kalian suka menjadi saksi, sembari bicara dia menarik lengan baju sebelah kanan. Di lengan kanannya yang putih bersih tampak sebuah tahilalat sebesar kacang warna merah darah. Itulah Siou Kiong Soap pertanda kesucian seorang gadis yang masih perawan. Lekas Lui Tin Chu membantu dia menurunkan lengan baju, katanya, nona boh suci bersih, kenapa kau hiraukan ocehan manusia rendah bermulut tanjing. Kim Tiok Liu berkata, sebetulnya Holok tidak terhitung sebagai suamin onaboh lagi, dengan siapa dia suka menikah terserah kepada pilihannya, siapapun tidak berhak mencampuri. Wajah Boh Le Chu yang dingin kaku seketika bersemu merah, dalam hati dan membatin, sayang 18 tahun yang lalu aku dan Tan K.H.U. Seng tidak punya keberanian untuk saling menyatakan isi hati. Kenangan lama seperti terjadi di depan mata. Adegan yang paling tidak bisa dia lupakan adalah saat-saat menjelang perpisahannya dengan Tan K.H.U. Seng. Setelah berkumpul tiga bulan, kesehatan mereka sudah pulih, harta sudah diserahkan kepada Laskar Gerilia, maka tiba saatnya mereka harus berpisah. Tanpa bicara mereka turun gunung, keduanya menggigit bibir tanpa bicara, menahan gejolak perasaan dan air mata yang hampir menetes. Tanpa terasa mereka sudah berada di kaki gunung, akhirnya Tan K.H.U. Seng hampir tidak kuat mengucap dua patah kata, sampai bertemu, melihat Tan K.H.U. Seng akan pergi meninggalkan dirinya, Bohlecu sudah tidak kuat menahan diri lagi. Begitu pula perasaan Tan K.H.U. Seng waktu itu mungkin sama dengan dirinya, tanpa sadar tangan mereka saling genggam. Bohlecu tak kuasa membendung air matanya, katanya terisak, apakah betul kita bisa bertemu lagi? Tan K.H.U. Seng berkata serak getir, aku tidak tahu, A.I., agaknya kita harus pasrah pada nasib saja. Bohlecu menghela nafas, katanya, selama kita berkumpul tiga bulan ini, bagi perasaanku adalah saat yang paling menderita tapi juga paling bahagia dan manis, selama hidup aku tidak akan melupakannya. Tan K.H.U. Seng berkata, aku pun tidak melupakan. Sayang sekali masa silam yang manis bagai madu ini takkan terulang kembali. Seperti tersayap perasaan Bohlecu, tak tahan diri, menjatuhkan diri dalam pelukan Tan K.H.U. Seng. Tan K.H.U. Seng menyekair matanya, katanya, Nona Boh, aku tahu maksud hatimu. Bukan aku berhati baja, seperti kau, aku pun tidak ingin berpisah. Tapi sayang nasib telah menentukan jalan hidup kita, kita harus berpisah kecuali. Tanda petik. Kecuali apa? Tan K.H.U. Seng menggelengkan kepala, katanya menghela nafas, tapi mulut orang amat menakutkan, apakah kita bisa tidak menghiraukan kecurigaan orang? Kecuali yang kemaksud sebetulnya hanya angan-angan kosong belaka. Dia tidak menjelaskan apa arti kata yang akan diucapkan, tapi Bohlecu sudah mengerti. Memang di luar orang tentu sudah gempar membicarakan kasus ini, dalam keadaan seperti ini, mana mungkin mereka terangkap menjadi suami istri. Bohlecu berkata perlahan, aku bisa menunggu hingga kasus ini dibikin terang dan dibongkar di hadapan umum. Tan K.H.U. Seng tertawa getir, katanya, aku justru tak berani mengharapkan yang muluk-muluk, jangan kata orang lain tidak akan mau percaya keterangan kita, mungkin aku pun takut membongkar kenyataan ini di depan umum, ai, hari yang kau harapkan mungkin takkan bisa kau dapatkan. Dugaan Tan K.H.U. Seng tidak keliru, setelah dia pulang ke gunung, karena tuduhan membunuh saudara seperguruan dia lantas dipecat dan diusir dari perguruan. Tapi ada juga yang leset dari dugaannya dia mengira, selama hidup perkara ini takkan terungkap, tapi kali ini persoalan telah dibikin terang dan umum pun telah tahu duduk perkaranya. Tapi apakah saat yang diharapkan Boh Lecu ini tidak terlambat? Diam-diam dia melirik memperhatikan Tan K.H.U. Seng, dilihatnya Tan K.H.U. Seng tunduk seperti memperhatikan sesuatu. Entah apakah dia juga sedang memikirkan persoalan yang sedang dia renungkan. Tan Heng, kini giliranmu untuk melanjutkan cerita, demikian ucap Kim Tiok Liu. Relakah kau mengisahkan rahasia pribadimu yang selama 18 tahun ini kau sembunyikan? Tan K.H.U. Seng menghela nafas, katanya, kejadian yang dulu paling tidak diinginkan oleh Hun Su, guru yang berbudi, sudah terjadi, ku rasa tiada halangannya ku kisahkan. Setelah Tan K.H.U. Seng berceritera, baru orang banyak mengetahui kenapa gurunya yaitu Chiang Bun Jin. Kong Tong Pei yang terdahulu Tong Biao Chin Chin merelakan. Muridnya dihukum dan dipecat serta diusir dengan tuduhan yang membuat penasaran. Tiga bulan setelah kejadian, Tan K.H.U. Seng yang menghilang mendadak pulang. Tentu saja semua saudara seperguruannya menjadi gempar, tiada yang tidak menaruh curiga kepadanya. Untuk mempertahankan nama baik perguruan, terpaksa Tan K.H.U. Seng tutup mulut terhadap segala pertanyaan yang diajukan para saudara seperguruannya, dia hanya mau bicara dengan gurunya saja. Setelah mendapat laporan muridnya, lama dan lama sekali Tong Biao Chin Chin tidak bicara, akhirnya dia menghela nafas, ujarnya, muridku, mungkin gurumu terpaksa akan membuatmu susah. Ternyata Tong Biao Chin Chin serba salah, demi keadilan umum juga untuk kebenaran pribadi. Untuk keadilan umum, pertama dia takut bila kenyataan kasus ini terbongkar dan diketahui orang luar nama besar Kong Tong Pei yang sudah ditegakkan ratusan tahun akan runtuh. Jikalau keputusannya tidak tepat, kemungkinan akan menimbulkan kemarahan kaum pendekar dan laskar rakyat, yang akan datang ke Kong Tong San menuntut keadilan. Tapi bagaimana dia harus mengambil keputusan supaya urusan tidak berabe, terhadap golongan atau perguruan yang tidak secara terbuka menentang pemerintah kerajaan mungkin tidak akan banyak pengaruh, namun bagi pihak Kong Tong Pei sendiri hal ini justru sukar diselesaikan. Karena Kong Tong Pei sejak berdiri tidak mempunyai undang-undang untuk menghukum murid yang berkhianat. Sudah menjadi tradisi Kong Tong sejak berdiri hingga sekarang, tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan, tidak pernah melibatkan diri dalam berbagai pertikaian dan perbuatan apapun. Sejak kerajaan Cheng mulai berkuasa selama 100 tahun lebih ini, mereka bertahan tidak menentang juga tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Beberapa cosu dari generasi yang terdahulu hanya menuntut murid mereka khusus mempelajari kungfu, tentang hubungan pribadi mereka, entah bersahabat dengan kaum pendekar yang menentang kerajaan atau berhubungan baik dengan kalangan pejabat, mereka bebas memilih jalan dan arahnya sendiri. Lantaran itulah, selama ratusan tahun Kong Tong Pei tidak pernah bentrok dengan kedua pihak yang bertentangan ini. Tong Hian Chu bersekongkol dengan Hei Lanja membunuh Koan Tiong Tai Hiap Bohit Heng yang terkenal sebagai penentang kerajaan paling gigih. Menurut tata tertib perguruan Kong Tong Pei, Chiang Bun Jin boleh mengatakan dia bersalah, juga boleh memberi peringatan kepadanya supaya selanjutnya tidak membantu pihak kerajaan. Tapi tidak boleh menuduhnya sebagai murid pengkhianat. Apalagi secara diam-diam Tan Kha Useng juga pemah membantu pihak Laskar Gerilia, bila menurut tata tertib perguruan yang keras, dia pun patut mendapat teguran pedas. Sikap Tong Biao Chin Jin sendiri sebenarnya lebih cenderung ke pihak Laskar Gerilia tapi dia bertindak bukan karena perbuatan Tan Kha Useng, tapi berdasarkan tradisi perguruan untuk menjatuhkan hukuman, hal ini jelas berbeda dari kebiasaan. Apalagi dia masih mengkhawatirkan sesuatu. Kekhawatiran itu adalah jikalau dia ingin membela muridnya yang terfitnah, maka dia harus menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Selanjutnya melaksanakan kewibawaan dan kekuasaan seorang Chiang Bun Jin, melanggar tradisi menentukan sendiri undang-undang, menghukum Tong Hian Chu yang secara diam-diam menjadi antek kerajaan. Langkah ini bisa dilakukan karena Chiang Bun Jin punya hak menegakkan undang-undang baru. Tapi kalau langkah ini dia lakukan berarti telah menentukan sikap, Kong Tong Pei di bawah pimpinannya selanjutnya menentang pemerintah kerajaan. Bila sudah menentukan sikap, maka akibatnya bisa dibayangkan. Selanjutnya Kong Tong Pei harus bermusuhan dengan pemerintah kerajaan dan itu berarti tidak akan membawa dan mendatangkan malapetaka besar yang berkepanjangan bagi Kong Tong Pei. Seluruh murid Kong Tong Pei takkan bisa hidup tenteram sepanjang masa. Untuk melakukan langkah ini diperlukan keberanian yang besar. Tong Biao Chin Jin justru tidak punya keberanian yang diperlukan ini. Karena langkah dan perbuatannya ini berarti mengubah hak kekat dari seluruh tradisi yang sudah turun temuran dari Kong Tong Pei. Kecuali keberanian besar juga harus memiliki keulatan dan ketabahan luar biasa. Tong Biao Chin Jin ternyata tidak memiliki syarat-syarat dari tuntutan ini. Demi umum atau pribadi Tong Biao Chin Jin serba khawatir, kecuali kedua alasan di atas dia pun tidak tega membuat sutennya Tong Hian Chu hancur nama dan tamat riwayat. Dalam hal ini ada latar belakang yang tidak diketahui orang. Soalnya dia harus mematuhi pesan gurunya, yaitu mengayomi sutenya yang satu ini, selama hidupnya harus menjaga dan memimbing sutenya. Gurunya Gio King Chin Jin bersahabat baik dengan ayah Tong Hian Chu. Suatu ketika mereka bertemu dengan musuh tangguh dan terkepung. Untuk melindungi Gio King Chin Jin, ayah Tong Hian Chu terluka parah dan tak tertolong lagi. Maka Gio King Chin Jin merasa wajib mendidik, mengasuh dan membesarkan anak yatim piatu dari sahabatnya itu, wajar kalau dia terlalu sayang padanya. Tong Biao Chin Jin lebih tua belasan tahun dari Tong Hian Chu, waktu dia mewarisi kedudukan Chiang Bun Tong Hian Chu belum dewasa. Maka menjelang ajalnya Gio King Chin Jin berpesan kepada muridnya Tong Biao Chin Jin untuk menjaga sutenya yang masih kecil ini. Setelah Tong Biao Chin Jin menjelaskan rasa khawatir dan kesulitannya kepada Tan Kha Useng, tanpa terasa dia melelahkan air mata juga, katanya, Kau adalah muridku yang paling kusayang, sebetulnya tidak patut dan tidak tega menindak kau, namun sekarang aku ingin mohon maaf kepadamu. Apapula yang bisa dikatakan Tan Kha Useng setelah gurunya memutuskan demikian? Terpaksa dia berlutut, katanya dengan air mata bercucuran, terlalu berat ucapan suhu, nama besar perguruan lebih utama, baik buruk nama seseorang tidak jadi soal dikorbankan. Te Chu menerima apapun putusan dan kehendak suhu. Cukup lama Tong Biao Chin Jin memeras otak, baru dia menjelaskan rencananya. Tong Biao Chin Jin berkata, Tong Hian dan Tong Bing menuntut kepadaku supaya menghukum kau dengan tuduhan membunuh sesama saudara seperguruan, sudah tentu aku tidak akan menerima tuntutan mereka begitu saja. Tapi untuk menenteramkan suasana, terpaksa aku menggunakan alasan sendiri, akan ku katakan kau harus memikul dosa karena tidak becus menunaikan tugas melindungi keselamatan sesama saudara perguruan. Resminya kau ku pecat dan diusir dari perguruan, namun dalam sanubariku kau tetap adalah muridku yang paling baik. Karena akan diusir dan dipecat dari perguruan, betapa sedih hati tanka hauseng. Tapi berbalik dia harus memujuk dan menghibur gurunya supaya tidak bersedih, suhu mendapat jaminan itu, umpama Te Chu harus dihukum lebih berat lagi juga lelah. Khawatirnya para saudara seperguruan mungkin akan menentang kebijakan suhu yang dirasa kurang adil dan terlalu membelat Te Chu. Tong Biao Chin Jin tertawa getir, katanya, karena aku tidak bisa memberi penjelasan selayaknya terpaksa bertindak secara serampangan. Memang putusanku yang serampangan ini akan menimbulkan rasa tidak puas seluruh murid-murid lain. Maka aku memutuskan setelah kasus ini ku selesaikan dengan caraku yang serampangan itu, aku pun akan mengundurkan diri menyerahkan jabatan Chiang Bun ini kepada orang lain. Orang akan memberi tanggapan akan langkahku ini karena menganggap kurang keras menegakkan disiplin perguruan, tapi kau kan mengerti, memang aku amat menyesal, tapi hanya terhadap dirimu saja. Jangan suhu bilang demikian, karena diriku suhu ikut terlibat dan akulah yang wajib memikul segala akibat ini. Entah suhu, hendak menyerahkan jabatan Chiang Bun kepada siapa? Kau tak usah khawatir, aku tidak akan menyerahkan kepada Tong Hian Chu atau Tong Bing Chu, aku sudah siap menyerahkan kepada Ji Su Te Tong Chin Chu. Walau kemampuannya biasa, tetapi hatinya lebih baik, setia dan jujur, ku yakin dia tidak akan berbuat sewenang-wenang. Aku akan memberi peringatan kepada Tong Hian Chu bahwa aku telah tahu rahasianya, aku pun akan memberi tahu seluk-beluk persoalan kasus ini secara singkat kepada Tong Chin Su Te yang akan kuserahi jabatan. Selama aku masih hidup, yakin mereka tidak akan berani bertingkah, tapi aku akan memberi wejangan dan peringatan kepada mereka, bila aku sudah mati, bila mereka tidak patuh pada pesanku, siapa mengulangi kesalahan Tong Hian Chu lagi, aku akan memberi izin kepadamu untuk membongkar kasus ini di depan umum. Mereka yang kemaksud perlu ditegaskan, termasuk Tong Bing Chu. Tan kahuseng berhati bajik, dia tidak menceritakan bagaimana sikap gurunya terhadap Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu dihadapan orang banyak. Tapi orang banyak tahu bahwa Tong Chin Chu yang sekarang menjabat Chiang Bun sebetulnya bukan tidak tahu menahu adanya kasus yang memalukan ini. Tong Chin Chu sendiri juga memaklumi hal ini, maka hatinya menjadi bimbang, apa perlu dikemukakan Tong Bing Chu yang sudah diaketawi. Didengarnya tan kahuseng sudah menghela nafas dan melanjutkan, sungguh tak nyana, setelah Su Hu dan Tong Hian Susok meninggal dunia, hari ini aku dipaksa untuk pulang ke Kong Tong San menjelaskan duduk persoalan sebenarnya dari kasus ini. Sekarang aku mohon kepada Chiang Bun untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang yang menempuh kesalahan Tong Hian Susok dan berkomplot dengan Hei Lanja. Mendadak Tong Bing Chu berkata dingin, tan kahuseng, sekarang kau belum menjadi Chiang Bun, mana boleh kau menegakkan keadilanmu sendiri. Tan kahuseng gusar, serunya, Hei Lanja membunuh Giyok Hai Tiang Lo, apa tidak pantas kita menuntut balas kepadanya? Itu dua persoalan yang berlainan. Apa benar Giyok Hai Tiang Lo terbunuh oleh Hei Lanja masih perlu penyelidikan, paling hanya boleh dikata dia patut dicurigai. Umpama benar dialah pembunuh Giyok Hai Tiang Lo, persoalan hanya bisa dibereskan dengan Hei Lanja sendiri, umpama ada murid Kong Tong Pei yang punya hubungan dengan dia, juga tidak melanggar aturan perguruan. Apalagi orang yang dituduh ini belum tentu ada. Kau menuntut Chiang Bun mengusut orang yang berkomplot dengan Hei Lanja, bukankah kau bermaksud menarik panjang urusan dan mencari gara-gara? Mendadak Tong Chin Chu berkata, kalian tak perlu perang mulut, aku ada omongan, sikapnya keren dan serius, agaknya dia hendak menegakkan wibawa seorang Chiang Bun Jin. Tan Kahu Seng berkata, tecu tunduk, mohon Chiang Bun memberi petunjuk. Tong Bing Chu tampak membeku diam tanpa ekspresi, entah apa yang sedang dipikir. Tong Chin Chu batuk-batuk, katanya perlahan, pertemuan besar perguruan kita hari ini, sebetulnya untuk menyelesaikan dua persoalan besar. Pertama, mengusut kembali kasus selamatan Kahu Seng yang dituduh membunuh sesama saudara seperguruan. Kedua, adalah memilih pejabat Chiang Bun yang baru. Sekarang kasus Tan Kahu Seng sudah beres, dosa-dosanya sudah tercuci bersih, adalah pantas kalau sekarang menerimanya kembali ke dalam perguruan, putusanku ini entah siapa yang menentang. Sebagian besar murid-murid Kong Tong Pei menyambut dengan sorak-sorai, tiada seorang pun yang menentang. Dalam suasana yang riang gembira ini, Tong Bing Chu yang amat membenci Tan Kahu Seng tidak berani bicara lagi. Setelah meredakan sorak-sorai orang banyak, baru Tong Chin Chu melanjutkan pedatonya, kalau tiada orang menentang, berarti Tan Kahu Seng diterima kembali sebagai anggota kita, itu berarti dia. Punya hak dicalonkan sebagai pewaris Chiang Bun kita. Waktu permulaan tadi aku sudah mengusulkan Tong Bing Sute sebagai calon pewaris, belakangan Giyok Hai Tiang Lo mengusulkan supaya Tan Kahu Seng dicalonkan sebagai pewaris juga, apakah ada orang lain yang mengajukan calon ketiga? Setelah pertanyaan diulang tiga kali dan ditunggu tanpa jawaban maka Tong Chin Chu berkata lebih lanjut, Baiklah, sekarang harap seluruh anggota seperguruan memutuskan bersama memilih siapa pewaris yang menjabat Chiang Bun Jin kita. Aku sendiri sudah tidak becus jadi pemimpin, maka banyak urusan besar yang sejauh ini belum diputuskan biarlah pejabat Chiang Bun yang baru nanti mengurusnya. Tujuan amat jelas, yaitu seluruh tanggung jawab dari persoalan selanjutnya akan diserahkan dan biar dipikul oleh Chiang Bun yang akan terpilih nanti. Sungguh menggelikan, Tong Bing Chu yang sudah begitu ingin jadi Chiang Bun kini seperti orang hukuman nyarik sudah difonis hukuman mati. Betapapun dia berusaha menenangkan diri, bagi yang menaruh perhatian pasti melihat sorot matanya yang penuh dendam dan kebencian. Saat manada membatin, raset tua ini memang licik dan licin, lahirnya dia pura-pura jadi orang baik yang terang jelas dia hendak meminjam tangan tanka hauseng hendak membunuh aku. Sekarang renulai babak pemilihan, akhirnya sesuai yang sudah diduga orang banyak sudah tentu juga sudah diduga oleh Tong Bing Chu. Tong Chin Chu menyuruh orang banyak minggir dan mundur supaya di tengah gelanggang terdapat tanah kosong yang cukup luas, lalu dia berseru lantang, seluruh murid perguruan Kong Tong Pei, siapa mendukung Tong Bing Chu menjabat Chiang Bun yang akan datang dipersilakan berdiri. Ternyata tiada satupun murid Kong Tong Pei yang bergerak atau melangkah keluar termasuk murid-murid Tong Bing Chu sendiri. Tai Chiok yang menjadi muridnya terbesar pun terima jadi kura-kura yang mengkeretkan kepala. Sesaat kemudian Tong Chin Chu kembali berseru, murid-murid Kong Tong dengarkan, siapa mendukung tanka hauseng menjadi pejabat Chiang Bun kita silakan maju. Kali ini ternyata menjadi ramai, belum habis Tong Chin Chu bicara, murid-murid Kong Tong Pei seperti berlomba dan takut ketinggalan saja bergegas melangkah keluar berdiri di gelanggang kosong tadi. Hanya murid-murid Tong Bing Chu sendiri yang menjadi rikuh dan serba susah untuk ikut beranjak keluar namun jumlahnya juga hanya beberapa gelintir. Tong Chin Chu menghela nafas, katanya, Tan Sutit, ku ucapkan selamat bahwa secara bulat kau didukung sesama saudara perguruan menjadi pewaris Chiang Bun yang akan datang. Mulai saat ini, kau adalah Chiang Bun kita yang baru. Tan K. H. U. Seng berkata, bahwa aku diterima kembali menjadi anggota perguruan, bagiku sudah lebih dari cukup. Jabatan Chiang Bun terus terang tak beraniku terima. Susiok, usiamu belum lanjutku harap kau menjabatnya untuk dua tahun mendatang. Tersipu Tong Chin Chu menggoyang tangan, katanya, putusan sudah ditetapkan secara bulat oleh seluruh anggota, mana boleh kau menghibahkan jabatan secara pribadi? Tan K. H. U. Seng, serului tincu, kaulah yang dijadikan tumpuan harapan orang banyak, ku harap kau tidak menolak. Tan K. H. U. Seng masih ingin menolak, mendadak boh lecu berkata, Tan K. H. U. Seng bukan soal kau tidak mau jadi Chiang Bun, apakah dendam kematian gurumu kau pun tidak ingin membalasnya? Tan K. H. U. Seng terbeliak kaget, serunya, kau, apakah tamu, maksudmu dendam kematian Giyok Hai Tai Susiok dia mengira salah dengar? Tidak. Bukan Giyok Hai Tiang Loyangku maksud, maksudku adalah gurumu Tong Biao Chin Chin. Kematian Giyok Hai Chu memang tidak jelas, demikian pula kematian suhumu. Tahukah kau bagaimana kematian gurumu? Karuan hadirin menjadi gempar, Tan K. H. U. Seng berteriak kalap, bagaimana kematian guruku? Mati diracun orang, sahut boh lecu. Setelah menyerahkan jabatan Chiang Bun kepada sutennya Tong Chin Chu, belum ada dua tahun, tahu-tahu Tong Biao Chin Chin meninggal dunia, waktu itu usianya baru menanjak 60. Bagi seorang yang memiliki kungfu tinggi, dalam usia 60 tahun meski tidak terhitung pendek umur, bolehlah dianggap setengah umur. Oleh karena itu begitu berita kematiannya tersiar, kaum bulim menjadi kaget, kasihan dan menyayangkan, semua menganggap kematiannya amat mendadak, namun tiada orang curiga kalau kematiannya itu ada sebab lain atau terbunuh. Satu bulan sebelum kematiannya, Lui Tin Chu pernah bertemu dengan dia. Waktu itu mereka mendiskusikan ilmu silat hingga beberapa hari lamanya. Tong Biao Chin Chin tidak menunjukkan gejala tidak sehat badannya, kini setelah mendengar pernyataan boh lecu, terbayang oleh Lui Tin Chu keadaan Tong Biao Chin Chin terakhir kali mereka bertemu, timbul rasa curiganya, lekas dia bertanya, Nona boh dari mana kau tahu? Aku pernah berkunjung sekali ke Kong Tong San. Waktu aku datang, kebetulan adalah menjelang terbunuhnya Tong Biao Chin Chin. Tong Bing Chu tertawa dingin, jengeknya, aku yakin murid-murid Kong Tong Pei kami tidak seluruhnya gentong nasi, Nona boh kau seorang diri dapat menyelundup ke Jing Hai Coan, siapapun sukar percaya omonganmu. Boh lecu berkata, tidak lama setelah aku berpisah dengan Tan Kahu Seng, suatu hari aku bertemu dengan maling sakti nomor satu sejagat KWI HW Etiu. Dia mengajarkan ilmu ratarias dan bicara dengan perut, maka aku menyamar seorang tosu cilik menyelundup ke dalam Jing Haikuan. Orang banyak tadi menyaksikan dua macam kepandainya, tadi dia mencampurkan diri di tengah gerombolan murid-murid Kong Tong Pei, berbicara dengan perut, namun tiada orang yang tahu. Tak heran kalau dahulu dia pernah menyelundup ke Jing Haikuan tanpa ketahuan. Boh Lecu bicara lebih lanjut, bukan tidak ada orang yang tahu akan penyamaranku, ada dua yang melihat aku, yaitu orang yang menggunakan racun dan seorang lagi adalah orang yang hendak mencegah orang itu turun tangan tapi tidak berhasil. Lui Tin Chu bertanya, orang yang berusaha mencegah itu pasti orang Kong Tong Pei, siapa dia? Boh Lecu berpikir sejenak katanya, ku harap lebih baik kalau dia sendiri yang mengatakan. Tapi kenyataan orang itu tidak mau atau berani menampilkan diri. Rasa kaget dan dukatan K.H.U. Seng belum hilang, dengan napas memburu dia bertanya, tolong kau beritahu, siapa orang yang menggunakan racun. Boh Lecu mengangkat kepala, mendadak dia menuding, katanya, orang ini jauh di ujung langit dekat di mata. Nah itu dia sudah datang, orang banyak menoleh arah. Yang dituding, tampak Ting Tio Bing dan guru silat dari Jiang Chiu Tio Yit Bu sedang menggusur seorang perempuan setengah baya masuk ke arna. Kim Biki Kontan berteriak, ayah, perempuan inilah yang menganiaya putrimu. Sesuai petunjuk Boh Lecu, Ting Tio Bing dan Tio Yit Bu turun ke bawah Toan Hun Gwe, memang benar di dasar jurang itu mereka menemukan Sin Jit Mio yang terluka. Perlahan Boh Lecu berkata, perempuan jahat inilah yang membunuh Tong Biao Chin Jin dengan racun, orang yang mengundangnya kemari dahulu adalah orang yang mengundangnya kali ini. Siapa dia desak tan K.H.U. Seng? Jauh di ujung langit, dekat di mata, ucap Boh Lecu. Belum habis Boh Lecu bicara, mendadak terdengar Tong Chin Chu mengerang tertahan menyusul Tong Bing Chu mengeluarkan seringai tawa yang mengiriskan. Sejak tadi Tong Bing Chu berdiri di belakang Tong Chin Chu, di saat perhatian orang banyak tertuju ke arah Ting Tio Bing dan Tio Yit Bu yang menggusur Sin Jit Mio, secepat kilat mendadak di aturun tangan, mencengkeram kuduk dan jalan darah penting di punggung Tong Chin Chu. Boh Lecu sudah siaga dan waspada, bersiap menghalangi Tong Bing Chu membokong Tong K.H.U. Seng, tapi tak tersangka bahwa yang dibokong malah Tong Chin Chu. Tong K.H.U. Seng gusar dan kaget. Sereet pedang dicabut dia membentak gusar, Tong Bing Chu, kau berani memberontak dan kurang ajar kepada pimpinan. T.H.U. Seng, lepaskan tanganmu. Tong Bing Chu menyeringai dingin, katanya, siapa suruh kalian memojokkan aku ke jalan buntu? T.H.U. Seng, dengarkan, berani kau maju selangkah, segera ku mampuskan Tong Chin Chu. T.H.U. Seng, upacara serah terima jabatan Chiang Bun belum dilaksanakan secara resmi, sampai detik ini Tong Chin Chu tetap menjabat Chiang Bun, kalau kau tidak menghiraukan jiwanya, maka kau lah yang harus bertanggung jawab memikul dosa kematiannya. T.H.U. Seng, tanpa digertak juga T.H.U. Seng tidak berani mempertaruhkan jiwa Tong Chin Chu. Saking gusar, bola matanya mendelik merah padam, namun dia tak berani bertindak, pedang pusaka disarungkan kembali. Telapak tangan Tong Bing Chu menekan hiato besar di punggung Tong Chin Chu, sementara dia sendiri berdiri membelakangi sebuah tiang, katanya, T.H.U. Seng, ku harap kalian memberi maaf dan sabar. Aku tahu, cukup angkat sebelah tangan kalian mampu menamatkan jiwaku, tapi sebelum aku gugur Tong Chin Chu, pasti mampus lebih dulu. He he, hanya untuk melaksanakan langkah sepele ini, kalian tentu percaya bahwa Tong Bing Chu masih mampu melakukan bukan bila dia mengerahkan tenaganya, bila hiato mematikan terpukul, maka Tong Chin Chu pasti mati seketika. Lui Tin Chu dan Kim Tiok Liu tahu hal ini bukan gertakan. Lui Tin Chu marah besar, makinya, setua ini belum pernah aku melihat manusia rendah sejahat engkau, kehadiranmu di dunia persilatan menjatuhkan pamer Kong Tong Pei, sungguh memalukan. Mau memaki boleh memaki, tapi apa yang bisa dilakukan? Tong Chin Chu juga amat gusar, teriaknya, kalian tidak usah menghiraukan jiwaku, aku rela gugur bersama dia, walau diarlah, tapi kaum persilatan yang mampu membunuh Tong Bing Chu mana mau melakukan? Perpaksa Tong Chin Chu menghela nafas, katanya, aku amat menyesal kenapa tidak sejak tadi membongkar dosa dan kejahatannya. Sekarang juga boleh kau katakan, jengek Tong Bing Chu. Sebetulnya sejak mula aku sudah tahu kalau dalam kasus ini. Tan K.H.U. Seng memang terfitnah. Dulu waktu Tong Hian Chu membawa pulang jenazah anaknya, aku dan Tong Bing Chu yang memeriksa lebih dulu jenazah Holok, kematiannya disebabkan tusukan telak dari punggung, ini membuktikan apa yang dikisahkan nona boh tadi memang tidak salah, dialah yang membunuh Holok. Tapi hari kedua waktu jenazah itu diperlihatkan di depan umum, jenazah Holok ternyata bertambah tujuh lubang tusukan, sekali pandang orang akan tahu bahwa luka-luka itu bekas permainan Lian Hoan Toh Bing Kiam dengan jurus Jit Sing Poan Guat itu. Itulah salah satu bukti kenapa Tan K.H.U. Seng pun ikut dicurigai. Sekarang kasusnya sudah terbongkar, namun dari kesaksian beberapa orang tadi, hal ini belum ada yang menjelaskan. Tadi Boh Le Chu mengaku telah membunuh Holok, namun sementara orang tetap curiga, menyangka dia mewakili orang lain, namun karena orang banyak lebih cenderung kepadanya dan Tan K.H.U. Seng maka orang banyak merasa Holok memang setimpal menerima kematiannya. Kini baru orang banyak sadar dan mengerti, ternyata Tong Bing Chu yang membuat bekas luka di jenazah Holok dengan jurus Jit Sing Poan Guat itu. Sungguh pikun, kenapa tidak ingat pada dirinya? Tong Bing Chu menyeringai dingin, katanya, betul, memang aku yang melakukan, hanya aku dan Tan K.H.U. Seng dalam Kong Tong Pei yang mampu melancarkan jurus itu, aku yakin orang tidak akan curiga kepadaku. Waktu itu Tong Hian Chu tidak setuju jenazah putranya dimasak, namun untuk menfitnah Tan K.H.U. Seng, akhirnya dia berhasil kubujuk. Chiang Bun Su Heng, aku sudah maklum kalau kau tahu perbuatanku, terima kasih selama ini kau menyimpan rahasia ini. Tong Chin Chu Gusar bukan main, katanya, semua gara-gara sifatku yang egois, di bawah ancaman dan tekanan mereka, ternyata aku lupa bahwa aku ini manusia beribadat, manusia yang bertakwa kepada Tian, sekarang menyesal pun sudah terlambat. Walau tidak dijelaskan, orang banyak sudah tahu, apa yang dimaksud dengan diancam dan ditekan adalah adanya persekongkolan antara Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu, kekuasaan mereka berdua di dalam kalangan Kong Tong Pei jauh lebih besar dari Chiang Bun Su Hengnya senindiri. Karena takut dibunuh, dan Tong Chin Chu ingin sekali menduduki jabatan Chiang Bun, terpaksa dia tunduk dipermainkan mereka. Tong Chin Chu berkata lebih lanjut, aku menjadi Chiang Bun, namun hanya menjadi boneka mereka belakata pitak pemah terbayang olahku, Tong Bing Chu, dia ternyata begitu keji dan culas, bukan saja memfitnah Tan K. H. U. Seng, dia berani bersekongkol dengan penjahat membunuh Su Hengku Tong Biao Chin Jin. Secara diam-diam dia mendatangkan Sin Jip Nio, disembunyikan dalam Jing Hai Kuan. Malam itu kepergok olahku. Kenapa dia mengundang perempuan jahat itu? Walau aku ini ceroboh namun dapatku tebak maksudnya, pasti untuk mencelakai jiwa orang. Ternyata sudah terlambat, waktu aku membujuk dan menasihatinya saat itulah perempuan jahat itu turun tangan. Belum habis aku bicara perempuan jahat itu sudah keluar dengan menyeringai berkata kepadaku kalau Tong Bing Chu tidak bilang kau ini masih ada gunanya, sejak mula kaulah yang kubunuh lebih dulu. Hektometer, kau baik hati, silahkankah saja yang membereskan mayatnya. Hahaha, mayat siapa? Ku rasa kau tidak perlu tanya, siapa lagi kalau bukan Suheng Mutong Biao Chin Jin. Bergegas aku berlari keluar, mendadak kulihat bayangan seorang tosu kecil dengan gerakan aneh. Sebelum aku melihat jelas wajahnya, bayangannya sudah lenyap. Tapi aku sempat mendengar perkataannya, malah petaka atau rejeki hanya manusia sendiri yang mengundangnya. Kau tidak begitu bakdoh, mau baik atau ingin jahat terserah padamu sendiri, baru sekarang aku tahu, orang yang pernah memberi petuah baik itu ternyata nona boh. Boh Lechu berkata, tujuanku menyelundup ke Jing Haikan adalah untuk menghadap Tong Biao Chin Jin dan melaporkan kejadian sebenarnya, Siapa tahu aku terlambat sehari, Tong Biao Chin Jin keburu dibunuh perempuan jahat itu, maka harapanku terpaksa kualihkan kepada Tong Chin Chu, ku harap dia dapat menegakkan keadilan. Malu dan menyesal campur aduk dalam benak Tong Chin Chu, katanya, bukan saja aku tidak mampu menegakkan keadilan, aku malah ikut terjerumus dalam intrik mereka. Selama 18 tahun ini aku diperalat oleh kawanan penjahat ini. Karena kesalahanku, aku patut menerima imbalan setimpal, tapi aku penasaran kalau mati di tangan murid durhaka ini. Seperti tertawa tidak tertawa, Tong Biao Chin Chu terbahak-bahak, katanya, Chi Yang Bun Su Heng, baru sekarang kau ingat mati, apa tidak tertanda tanya lambat? Kau kan tahu, siau te mana tega membiarkan kau mampus. Ternyata setelah melontarkan isi hatinya, Tong Chin Chu sudah memutuskan akan menggetar putus urat nadi di badan untuk gugur secara jantan. Ternyata Tong Bing Chu sudah merabah maksudnya. Begitu dia selesai bicara, langsung dia totok beberapa hiato di tubuhnya. Tan Kha U Seng berkata, Tong Chin Su Siok, tak perlu kau menyesali dirimu sendiri. Memang kau banyak melakukan kesalahan, namun selama 18 tahun ini kau tetap menjunjung tinggi aturan leluhur. Kong Tong Pe tidak kau bawa kejurang kenistaan. Berdasarkan hal ini, kesalahanmu ku rasa boleh diampuni. Bagaimana pikiran orang lain aku tidak tahu, tapi aku tetap menganggapmu sebagai orang tua yang patut dihormati, sampai di sini mendadak-gah membentak, Kong Bing Chu, menimbang dosa kesalahanmu kau patut dihukum mati. Sekarang ku beri kesempatan terakhir, bebaskan Tong Chin Su Siok, aku beri kebebasan kepadamu untuk enyah dari sini. Asal selanjutnya kau bertobat, membina diri menjadi manusia baik, walau kau diusir dari perguruan, ku harap dapat menikmati hari tuamu dengan tenteram. Kim Tiok Liu berkata, Bagaimu syarat ini sudah cukup baik dan longgar, seperti apa yang dikatakan nona boh, malapetaka atau selamat. Hanya kau sendiri yang menentukan, terserah bagaimana keputusanmu. Tak nyana Tong Bing Chu menyeringai dingin, katanya, Mungkinkah ada urusan semudah itu, tawanan harus dibebaskan, aku dipecat dan diusir dari perguruan lagi. Luwi tincu murka, serunya, memangnya apalagi kehendakmu Tong Bing Chu membisu tak mau bicara bukan dia kehabisan akal. Tapi lantaran apa yang dia inginkan dalam keadaan seperti ini, dia. Tahu cuma keinginan kosong belaka, orang banyak pasti takkan menyetujui kehendaknya tapi Tong Chin Chu sudah dibekuknya sebagai sandera, dia pikir dirinya harus sudah mengakhiri persoalan tapi bagaimana persoalan ini harus berakhir. Pengah dia kebingungan tak tahu bagaimana harus bertindak, mendadak seorang berseru lantang, biar aku yang mewakili Tong Bing Chu menjawab pertanyaan kalian. Waktu orang banyak menoleh dari lereng gunung di seberang, sana muncul seorang perwira, bukan lain yaitu komandan Gilinkun yang paling berkuasa, He Lanja. Kini dia mengenakan seragam kebesarannya, tapi orang banyak masih mengenal wajahnya sebagai kacung dapur yang tadi mencelakai Giyok Hai Chu. Siapapun tidak menduga bahwa He Lanja berani tampil di depan umum. Suasana seketika menjadi hening, napas orang banyak menjadi tegang dan berat. Tapi hanya sekejap mendadak gerungan marah hadirin serentak menggetarkan bumi, paling besar reaksi datang dari murid-murid Kong Tong yang ingin menuntut kematian tiang lho mereka, demikian pula kaum pendekar yang hadir tak sedikit yang sudah mencabut senjata. He Lanja bergelak tawa, katanya, mau berkelah ya? Kuharap hadirin bertindak dengan kepala dingin. Kenapa otak kalian tidak berpikir, kalau tanpa persiapan dan yakin menang apakah seorang diri aku berani berdiri di sini bicara dengan kalian? Dia berdiri di lereng seberang, bicara sambil bertolak pinggang, gerungan ratusan murid Kong Tong ternyata tak bisa menekan suara-suaranya. Pada saat itulah kaki tangannya yang sudah hadir dan mencampurkan diri di antara hadirin berlompatan keluar sambil menghunus senjata. Mereka adalah orang-orang dari kawanan penjahat dan golongan hitam. Situasi menjadi tegang. He Lanja berkata pula dengan tertawa, dengarkan dulu penjelasanku, kalau memang ingin berkelahi, nanti belum terlambat. Lewi tincu membentak, baiklah, hadirin harap bersabar. He Lanja kau ingin omong apalekas katakan seruannya mendengung ke lereng seberang hingga telinga He Lanja hampir peka. Mencelos hati He Lanja, pikirnya, luwekang tua bangka ini agaknya tidak lebih rendah dari aku, untung aku sudah siap. Menghadapi tua bangka ini dan Kim Tio Kliu saja, mungkin aku takkan kuat melawan. Dengan santai He Lanja berkata, kalau kalian berani main kekerasan, mungkin seluruhnya bisa mampus di sini. Jangan kira. Aku hanya menggertak, biar ku jelaskan. Aku sudah memendam bahan peledak di beberapa tempat di bawah lapangan ini, asal ku timpukan panah api, kalian akan mampus seluruhnya dalam ledakan dasyat itu. Tong Chin Chu berjingkat sadar, teriaknya, Tong Bing Chu, kau keparat jadah ini ternyata kau kelabui aku, bersekongkol dengan He Lanja mengatur muslihat sekeji ini. Ternyata orang-orang jahat yang diundang atas nama Tong Bing Chu selama dua malam ini tidak tinggal di Jing Hai Koan, mereka melarang murid-murid Kong Tong bercampur dengan mereka, namun ada juga yang melihat mereka menggotong buntalan-buntalan entah barang apa, membawa cangkul, sekop dan alat-alat pertanian lainnya bergerak di waktu malam. Waktu itu tidak tahu mereka sedang melakukan perbuatan apa, baru sekarang mereka tahu orang-orang itu menanam dinamit dan bahan peledak lain di sekitar lapangan ini. Seruan Tong Chin Chu sekaligus membuktikan bahwa ancaman He Lanja bukan gertakan sambal, karuan hadirin kaget, marah, panik, mereka pun kehilangan akal tak tahu bagaimana menghadapi situasi genting ini. Tong Bing Chu bergelak tawa, katanya, itulah rencana yang sudah kuatur bersama He Tai Jin, kalau tidak terpaksa tidak akan digunakan. Siapa suruh kalian memaksaku bertindak begini? Tong Chin Chu balas mengancam, kalau dinamit itu meledak, kau sendiri pun takkan hidup. Tong Bing Chu terbahak-bahak, katanya, jiwaku seorang ditukar dengan jiwamu sudah tidak kerugi, apalagi masih sekian banyak orang ikut nampus, bukan saja untung, aku pun merasa bangga mati bersama jago-jago nomor satu bulim, lahirnya dia berkata demikian, padahal hatinya amat takut. Kalau pembicaraan damai tak tercapai, dia tahu betapa culas hati He Lanja, bukan mustahil dirinya pun akan dikorbankan. Setelah puas tertawa, He Lanja berkata, bukan hanya lapangan ini saja, di atas gunung aku pun sudah memendam harta karun. Kalau tidak percaya, nah coba lihat. Yang Kek Beng, perlihatkan pusat kamu. Tampak di atas puncak di belakang Jing Hai Koan muncul beberapa belas bayangan orang. Yang jadi pemimpin dan memberi petunjuk kebelasan orang itu adalah gembong iblis Yang Kek Beng. Di bawah pimpinannya lekas sekali orang-orang itu sudah mendorong keluar dua meriam yang diarahkan ke lapangan. He Lanja tergelak-gelak, serunya, kalian sudah melihat jelas bukan? Umpama ledakan di tanah lapang itu tidak mampu mengganyang habis kalian, sisanya yang masih hidup akan menjadi mangsa meriam di atas itu. Semula hadirin masih bimbang mendengar gertakan bahwa tanah lapang ini penuh ditanami dinamit, kini melihat kedua meriam itu hadirin menjadi gempar. Peledak hanya bekerja sekali, tapi meriam itu bisa dibidikan berulang kali. Dalam persiapan berlapis ini, boleh dikata He Lanja sudah menguasai situasi dan seluruh hadirin akan terjaring. Saking murka, Louis Tincu membentak. Berani kau menggunakan kerasa keji ini menghadapi kami, terhitung orang gagah macam apa. Kalau berani kemarilah bertanding satu lawan satu. He Lanja tergelak-gelak, katanya, Louis Lociampua, disini kaulah yang berusia paling tua, kenapa bicara seperti anak-anak? Aku sedang bertugas menunaikan tugas kerajaan, kau kira aku membuka panggung Louis Tincu? Kalau kau ingin bertanding, boleh kuijankankah seorang diri melarikan diri dulu turun gunung, setelah tugasku disini beres, boleh kita tentukan waktu untuk bertanding. Serasa meledak dada Louis Tincu, saking marah dia tidak bisa bicara malah. Kim Tio Kliu membentak, He Lanja apa sebetulnya kemauanmu? Katakan saja. Nah, kan begitu. Kalau berkelahi kalian akan mampus konyol. Lebih baik terima saja syaratku. Tian yang kuasa maha pengasih, aku pun tidak tega banyak membunuh yang tidak berdosa. Asal kalian mau menerima dua syaratku, kejadian hari ini boleh dianggap tidak ada. Apa kedua syaratmu desak Kim Tio Kliu? Persoalan Kong Tong Pei juga persoalanku, maka soal pertama yaitu mengangkat Tong Bing Cu menjadi Chiang Bun Jin Kong Tong Pei. Siapa di antara murid-murid Kong Tong Pei berani menentang, aku yang akan mewakili Tong Bing Cu membunuhnya. Kim Tio Kliu tertawa dingin, katanya, jadi kau sendiri ingin menjadi Tai Chiang Bun Jin Kong Tong Pei. Begitu? Hei Lanja tertawa lebar, katanya, itu urusanku dengan pihak Kong Tong Pei. Kim Tai Hiap tak usah turut campur. Lalu apa syarat kedua tanya Kim Tio Kliu? Kalem suara Hei Lanja, katanya, kau tahu aku sedang dinas dan menunaikan tugas kerajaan. Beberapa buronan pemerintah yang selama ini menentang kebijaksanaan kerajaan harus kubekuk sebagai pertanggung jawaban kerjaku. Siapa buronan pemerintah yang kau maksud tanya Kim Tio Kliu? Kalau menilai hadirin yang ada di sini, tidak sedikit yang pemah melakukan pemberontakan, namun aku hanya menuntut tiga orang saja. Mereka harus ikut aku ke kota raja. Meski jumlahnya tidak banyak, tapi asal bisa memberi laporan tugas saja. Siapa tiga orang yang kau maksud tanya Kim Tio Kliu? Pertama adalah Tan Kha Useng, dia bekerja untuk keluarga Boh. Mencari Dainu serta berusaha berontak. Kedua adalah Boh Le Chu, ayah dan anak bekerja sama melakukan kegiatan matumata. Bapaknya sudah mati tapi dia tidak lepas dari tanggung jawab. Orang ketiga adalah murid Tan Kha Useng yang bernama Beng Ho A. Dia pemah membantu pihak gerilya di Siau Kim Juan membunuh. Dan melukai pejabat pemerintah, aku harus membekutnya pula, cukup tiga orang saja. Kukira masih ada, Jenge Kim Tio Kliu? Hei Lanja terbahak-bahak, katanya, aku tahu kau adalah teman baik Leng Tiat Jiao dan Beng Go Ancao, tapi saat ini aku tidak memasukkankah sebagai buronan pemerintah, anggaplah aku memberi muka kepadamu. Terima kasih akan Budi Luhurmu, tapi orang Sikim tidak sudi menerima kebaikanmu. Terima atau tidak terserah padamu, maksudku sudah kuutarakan, kita tidak perlu memperbincangkan soal lain. Aku hanya ingin bertanya, kalian terima syaratku tidak? Tan Kha Useng berkata, biar aku dan Beng Ho A. menyerahkan diri, kami guru dan murid tak boleh menyebabkan orang banyak ikut menanggung akibat. Tidak, seru Lui Tincu. Kenapa kau percaya obrolan keparat ini? Siapa tahu kalau dia menipu kalian, nanti kembali lagi menghadapi orang banyak? Kalian boleh pikirkan lebih dulu, syaratku itu sudah terlalu longgar. Hehehe, apakah kalian ingin gugur seluruhnya jengek helanja? Menerima kalah demi keselamatan orang banyak, atau nekat melawan gugur bersama? Pertanyaan yang sukar segera diputuskan. Memang bagi kaum ksatia, sembilan di antara sepuluh, tidak gentar berkorban. Bila diri sendiri gugur tidak jadi soal, celaka kalau orang lain juga harus ikut berkorban, maka siapapun tak berani mengambil keputusan. Helanja mendapat angin, dia mendesak, baiklah, ku beri waktu setengah sulutan dupa, kalian boleh berunding. Kalau para pendekar tiada yang memberi reaksi, adalah kamrat-kamrat Helanja segera meninggalkan lapangan rumput itu berlari ke arah lereng. Hanya Tong Bingcu saja yang tak bisa lari. Tapi karena Chiangbun Suhengnya sudah dijadikan sandera, Helanja juga sudah menguasai situasi, hatinya pun tidak gugup lagi. Masih ada lagi satu orang dari pihak Helanja yang tidak bisa melarikan diri, yaitu Sinjit Niu. Karena dikejar Bohlecu semalam, saking ketakutan dia terjun ke dalam Toan Hunge hingga jatuh luka parah. Waktu Ting Tiao Bing menggiringnya kemari, keadaannya sudah kembang kempis. Tapi iwakangnya cukup tinggi, walau kembang kempis dia masih kuat mempertahankan hidupnya. Kini setelah menggeletak sekian lama di tanah, dia sudah siuman dan agak sadar, melihat kamrat Helanja berbondong-bondong lari ke lereng sana, mengingat dirinya masih berada di cengkeraman musuh, saking gugup segera dia berteriak, Helanja, kau hanya memikirkan mati hidup Tong Bingcu tanpa mengingat keselamatanku. Helanja agak kesal dan kurang senang terhadap perempuan ini, karena orang bersikap acuh dan tidak hormat kepadanya, sengaja dia pura-pura lalai, mendengar teriakannya baru, dia tertawa lebar, katanya, ah, kan urusan kecil, kenapa gugup? Memangnya mereka berani membunuh hengkau. Kalau kau ketakutan, baiklah, kau boleh kemari. Ting Tiao Bing, dengar tidak? Bebaskan dia. Lui tincu gusar, dan peratnya, kau hanya mengajukan dua syarat, kenapa bertambah? Membebaskan Sinjit Nyo bukan termasuk dalam syarat. Kau harus sadar, sekarang kau yang minta damai padaku, wajar kalau kalian membebaskan orang-orangku yang terluka dan tertawan, kalau tidak, apa setimpal bicara soal damai segala? Hei Lanja berlagak sebagai pihak pemenang, sikap dan tingkah lakunya amat tengik, karuan Lui tincu berjingkrak-jingkrak gusar, dia sudah bertekad hendak melabrak Hei Lanja tanpa menghiraukan segala akibatnya. Tiba-tiba dilihatnya Bohlecu memberi kedipan matu serta menggelengkan kepala. Walau Lui tincu punya watak berangasan, tapi jaya makin tua makin pedas, dia bukan seorang gegabah. Setelah memperhatikan sikap Bohlecu seketika dia sadar pikirnya, tadi dia sudah bilang bahwa Hei Lanja pasti akan muncul di sini. Mungkinkah dia sudah menduga akan kejadian hari ini dan sudah mempunyai akal menghadapinya? Kalau gegabah aku bisa menggagalkan urusan besar, biarlah Hei Lanja mabuk ke payang, maka dia tidak banyak bicara lagi. Setelah Lui tincu tutup mulut, ganti Ting Tiao Bing angkat bicara, perempuan jahat ini adalah pembunuh Tong Biao Chin Jin, aku tak berhak membebaskan dia. Bagaimana harus menghukumnya? Terserah kepada Chiang Bun Jin Kong Tong Pei saja. Karena terpaksa Tan K.H.U. Seng harus membebaskan pembunuh burunya, hatinya amat penasaran. Tapi sekilas pikir, dibanding ratusan jiwa orang lain, hal ini memang merupakan urusan kecil saja. Apalagi Sin Jit Nyo dalam keadaan luka parah, bila dilepas belum tentu dia bisa hidup. Mendadak Hei Lanja membentak lantang, batas waktu sudah hampir tiba. Tan K.H.U. Seng, kau mau membebaskan orangku tidak? Berdiri alistan K.H.U. Seng, katanya sambil mengertak gigi, baiklah, biarlah perempuan jahat ini hidup beberapa hari lagi. Lepaskan dia. Ting Tiao Bing Dongkol dan gemas, setelah membebaskan totokan Sin Jit Nyo dalam membentak, baiklah, lekas enyah. Sin Jit Nyo merangkak bangun, dia mematahkan dahan pohon sebagai tongkat, dengan tertatih-tatih dia beranjak ke lereng gunung sana, setiba di pinggir Hei Lanja dia berkata dingin, Hei Lanja, kiranya kau pun punya rasa baji. Hei Lanja berkata, bila selanjutnya kau mau membantu aku melaksanakan tugas, jangan khawatir, aku tidak akan melupakan kebaikan titikmu. Kali ini kau terluka aku sendiri ikut merasa tidak enak. Inilah obat mujarab dari istana untuk menyembuhkan luka dalam, lekas kau telan. Setelah menerima sebutir pil, legalah hati Sin Jit Nyo, dengan tawar dia menyatakan terima kasih. Mentari sudah doyong ke barat, hari sudah lewat lohor. Mendadak Hei Lanja mementak, batas waktu sudah lewat, kalian sudah selesai berunding tidak? Orang banyak diam saja, tiada satupun yang buka suara. Kim Tio Kliu akhirnya berkata, kenapa kau gugup malah? Kan masih ada beberapa kejap lagi, melihat sikapnya dia seperti punya akal untuk menanggulangi keadaan, tanka hauseng berkata, Kim Tai Hiap, dia membuka harga dan mengajak tawar-menawar, apa salahnya kalau kita membayarnya kontan saja? Kim Tio Kliu menegas, maksudmu, tanda petik, kita terima satu syaratnya, biar aku dan Meng Hoa menyerahkan diri. Tan Kha Useng, Boh Lecu berkata dengan tertawa, terima kasih kau mewakili aku memikul tanggung jawab, padahal dalam permainan catur ini kita di pihak pemenang, kenapa kau menggunakan langkah yang melemahkan posisi malah? Tan Kha Useng melenggong, katanya, aku tidak tahu kau punya perhitungan apa, sehingga kau mampu, membalikan situasi. Boh Lecu tertawa katanya, bukan aku punya perhitungan mujijat, tapi masih ada satu biji catur yang belum berjalan. Hei lanja membentak, dupa sudah habis terbakar, kalian belum juga memberi jawaban, terpaksa aku bertindak dan tidak kenal sungkan lagi. Tan Kha Useng kebat kebit, katanya, nona Boh, langkah catur yang kau maksud. Tanda petik, dalam hati Boh Lecu juga sedang berpikir, kenapa dia belum juga tiba? Mendadak didengarnya Hei lanja berteriak heran dan melompat ke atas batu besar, mengulur leher seperti memandang sesuatu. Begitu menoleh Boh Lecu lantas berseru girang, katanya, coba, kau lihat, siapa yang datang. Tampak dua bayangan orang sedang berlari cepat bagai terbang dari arah Toan Hung Khe. Lekas sekali orang banyak sudah melihat jelas. Kedua orang ini mengenakan seragam perwira kerajaan. Tan Kha Useng kenal satu di antaranya adalah wakil Hei lanja yaitu Aoyangya. Dia melihat jelas seorang perwira lain menyeretnya. Tan Kha Useng tidak kenal perwira ini, tapi melihat ginkangnya yang bagus seketika dia teringat dan sadar, teriaknya berjingkrak girang, Hi, itu kan KWIHVV Etiyo? Betul memang KWIHV Etiyo. Tampak dia menanggalkan kedok mukanya, terus berseru lantang, Maaf tuan-tuan sekalian, aku datang terlambat. Hei lanja gusar, makinya, keparat, kau maling kurcaci ini juga berani mempermainkan aku. Betul, aku ini maling cilik, malah aku membawa hasil curianku untuk menyerahkan diri kepada kau pembesar anjing ini. Hasil curianku kali ini bukan benda berharga, cuma wakil komanden gilinku Naoyang Taijin. Di bawah cengkeraman, Aoyangya seperti kambing yang diseret dan menurut saja tanpa merontak atau merontak. Kini orang banyak baru terbuka pikirannya, ternyata hilangnya Aoyangya karena menjadi tawanan KWIHV Etiyo. Tai Chioktojin yang malam itu membawa Aoyangya naik gunung berpikir, tak heran waktu itu aku hanya mendengar sekali jerita Naoyangya, begitu menoleh sudah kehilangan jejaknya. Aku memang bodoh, kenapa tidak sejak mula terpikir maling sakti ini yang membuat gara-gara, maklum siapa tidak tahu KWIHV Etiyo adalah maling sakti nomor satu di seluruh jagad, ginkengnya juga nomor satu di dunia. Hei lanja membentak, lekas kau bebas kan Naoyangya. KWIHV Etiyo tertawa, katanya, Hei Taijin, kau ingin aku mempertanggungjawabkan perbuatanku, aku juga ingin Naoyang. Taijin titik mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hadirin sekalian, Aoyang Taijin ini selain seorang pembesar yang punya pangkat tinggi, dia masih punya dua jabatan. Pertama, sebagai teman baik Tong Bingcu, Kedua, inilah salah satu pembunuh mantan Chiang Bunjin Kong Tong Pei, Tong Biao Chinjin. Dia inilah yang menjadi penghubung sehingga Tong Bingcu terbujuk dan terima menjadi antek kerajaan. Dia ini pula yang menjadi kurir sehingga Sinjit Mio terjun dalam kasus yang rumit ini. Kerjasama tiga orang ini mencelakai jiwa Tong Biao Chinjin. Sekarang aku akan menyerahkan dia kepada Tan Kha Useng yang menjadi Chiang Bunjin baru Kong Tong Pei. Hehehe, Aoyang Taijin, apa yang kukatakan betul bukan? Aoyang ia berkata, Aku sudah jatuh di tangan kalian, tiada yang harus kukatakan. Kuharap kalian tidak menyiksaku lagi, segala dosa dan perbuatan itu kuakui. Tidak, aku ingin kau bicara terus terang. Apakah kau pun ikut membunuh Tong Biao Chinjin Dasak KWIHW Etiu? Betul, atas perintah He Jongling, aku membawa Sinjit Mio ke atas gunung, ku minta dia membantu Tong Bingcu. Aku sudah mengaku, biarkanlah aku mati saja. He lanja gemas dan mendongkol melihat Tauyang ia yang loyo dan patah, namun dia tetap harus membelanya, segera dia membentak, aku tidak punya tempo berdebat dengan maling cilik ini, tidak lekas kau bebaskan dia, segera akan ku buat kalian mampu seluruhnya. Apa betul? Dengan care apa kau akan membunuh kami aja KWIHW Etiu? Karena KWIHW Etiu tadi tidak hadir, He lanja mengira dia tidak tahu. Maka dia menjelaskan sekali lagi, tanah lapang ini sudah ku kurung dengan peledak yang terpendam, bila panah apiku sambitkan, seluruhnya akan meledak bersama. Mendadak KWIHW Etiu tertawa besar. Kau tertawa apa bentak He lanja? Aku geli karena kau sedang bermimpi, kau kira dinamit yang kau pendam itu bisa meledak? He lanja berjingkrak kaget, walau dia tidak percaya ucapan KWIHW Etiu, tak tahan dia bertanya, kenapa tidak bisa meledak? Kau punya undang-undang raja, aku pun punya kera kerjaku sendiri. Rahasia kerja kaumku ini, mana boleh dibicarakan dengan orang? Kalau ingin tahu kau harus memberi imbalan, kalau aku puas baru akan ku jelaskan kepadamu. Berubah hijau rona muka He lanja, pikirnya, dinamit itu aku sendiri yang memendam, selama ini aku sendiri yang menjaga di sekitar sini, umpama betul dia seorang maling lihai titik merhangnya dia mampu mencuri seluruh dinamit itu. Setelah menghibur diri perasaannya sedikit longgar, segera dia membentak pula, omong kosong, kau kira aku percaya gertakanmu? KWIHW Etiuar menyeringai sinis, katanya, pantasnya aku yang berucap demikian kepadamu. Hehehe, kau punya dinamit, punya meriam segala, bukankah kau yang menggertak kami? Apa yang ku katakan adalah kenyataan, malah kau kira gertakan. Hektometer, kalau tidak percaya, nah boleh kau coba saja. Sial, aku bicara dengan kau, batas waktu sudah lewat. Aku hanya ingin tanya, Kim Tai Hiap dan Lui Chiam Pua, apakah kalian menerima dua syaratku tadi? Lui Tin Chu dan Kim Tiok Liu bertukar pandang, lalu mewakili kaum pendekar, Lui Tin Chu menjawab, kau ingin kami menyerah kepadamu, pergilah bermimpi di siang hari bolong, ternyata dari sorot metu Kim Tiok Liu, dia sudah tahu bahwa perkataan KWIHW Etiuar dapat dipercaya. Usianya sudah 80, dalam bulim kedudukannya sebagai butong tiang lo amat disegani kaum persilatan, bicara sekasar ini baru pertama kali ini. Tak heran kaum muda menjadi gempar dan menyambut dengan sorak-sorai. Membesi hijau muka He Lanja, katanya, kalian percaya ocehan maling keparat ini, baiklah, jangan menyesal. Bila dinamit meledak, kulit dan tulangmu pun tak berbekas, menyesal pun sudah terlambat. Kim Tiok Liu tertawa, katanya, KWIHW Etiuar sudah menantang kau untuk mencobanya, kami juga sudah memberi jawaban. Tapi kau masih main gertak segala, apakah kau tidak terlalu cerwet jadinya? Baik. Sebelum ajal kalian tidak akan bertobat, baiklah biar kalian buktikan apakah ucapanku gertakan belaka, sembari bicara He Lanja mengayun sebelah tangannya. Sebatang panah berapi segera meluncur ke arah dia memendam dinamit. Belang ledakan memang terjadi, tapi tidak seperti yang diharapkan He Lanja terjadi ledakan dasyat yang mengguncangkan bumi. Tampak jalur-jalur asap warna-warni menjulang tinggi ke angkasa seperti kembang api yang gemerlapan, ramainya seperti dalam suasana hari raya saat penduduk kota melepas kembang api di angkasa raya. Waktu He Lanja menimpukan panah apinya, kamrat-kamratnya yang berada di sekitar hereng segera menjatuhkan diri, ada yang mendekam ada yang tiarap, ada pula yang bersembunyi di balik pohon atau batu. Kini mereka berdiri dan memandang ke langit dengan melongot, seperti orang banyak yang terpesona melihat indahnya kembang api berpesta di udara. KWIHW FTO berkata, Tan Heng, aku tahu hari ini kau akan menjabat siang bun baru, maka sengaja ku belikan kembang api untuk menyemarakan suasana. Hei Taijin, terima kasih akan bantuanmu, kau mewakili aku si maling kecil melepas kembang api. Di tempat itu memang betul ada dua bungkus peledak yang ditanam sendiri oleh Hei Lanja, tapi di luar tahunya, waktu bahan-bahan peledak itu disimpan dalam Jing Hai Kuan, bahan-bahan peledak itu ditukar oleh KWIHW FTO. Hei Lanja memang ceroboh dan terlampau tak kabur, yakin rencananya pasti berhasil, maka tidak memeriksa ulang bahan-bahan yang sudah disiapkan. Karuan gusar Hei Lanja seperti kebakaran jenggot, bentaknya, KWIHW FTO, jangan tak kabur, dinami tak mau meledak, aku masih punya meriam untuk menghadapi kalian. Tiba-tiba KWIHW FTO menarik muka, katanya sinis, ku harap kau tidak sembarangan main-main dengan meriam itu. Hi, kau takut menghadapi meriamku Hei Lanja menyeringai sadis. Meski kalian berlutut minta ampun juga tidak akan kuampuni lagi. Yang kekbeng, bidik meriam, tembak. Di luar dugaan, jawaban yang kekbeng tidak terdengar. Padahal belasan orang yang menguasai meriam di puncak gunung itu di bawah pimpinannya. Karuan Hei Lanja tambah murka, teriaknya, jangan hiraukan setan kecil itu. Tutiau, kau yang memimpin sekarang, tembak Tutiau adalah jago tembak meriam yang diajak dari kota raja. Hei taijin, teriak Tutiau gelagapan, aku, ini, ini. Tanda petik. Takut apa damprat Hei Lanja, paling sudah dikerjai si maling dan takkan berbunyi saja, ayo siap, tembak. Kalau membangkang, ku penggal kepalamu. Tutiau tak berani bercuit lagi, dalam hati dan membatin, bila tembakan tidak berbunyi, kan yang kekbeng yang bertanggung jawab, tiada sangkut pautnya dengan aku, maka dia segera memberi aba-aba kepada rekan-rekannya untuk menembakkan meriam. Siapa tahu meriam memang menggelegar, namun pelurunya tidak ditembakkan keluar, tapi meledak di dalam tabungnya, karuan meriam itu hancur berantakan. Tutiau seketika mati terkena pecahan besi meriam, demikian pula beberapa orang di sekitarnya menjadi korban. Hei Lanja sendiri juga terperosok jatuh oleh getaran dasyat ledakan itu, tanah yang berhamburan mengotori kepala, muka dan sekujur badannya, meta pun hampir tak bisa dibuka lagi. K.W.I.H.W. Etio terbahak-bahak, serunya, tidak mendengar nasihat orang, rugi di depan meta. Hei Lanja, terlalu pagi kau menghibur diri, untung meriamu hanya merontokkan beberapa bulu badanmu. Ternyata setengah jam yang lalu, K.W.I.H.W. Etio yang menyamar mendadak muncul bersama Wakil Komanden Gilim Kunau yang ia di dalam hutan di mana belasan orang yang membawa meriam menyembunyikan diri. Dengan alasan memeriksa persiapan, mereka memeriksa meriam. Diluar tahu orang dia merusak pelatuk lalu membuat sedemikian rupa sehingga peluru meriam itu meledak di dalam bila pelatuknya ditarik. Maksud hati mau membunuh orang, ternyata jiwa sendiri melayang percuma. Sesuai pesan K.W.I.H.W. Etio, awo yang ia disuruh memberitahu kepada yang kekbeng tentang pengalamannya lenyap secara misterius malam itu, sebetulnya dia menghilang menurut keinginan sendiri karena dia mengemban tugas rahasia lainnya. Teman sejawat dari Gilim Kun ini adalah pembantu yang baru datang diutus oleh Hei Lanja. Kedudukan awo yang ia di dalam Gilim Kun hanya di bawah Hei Lanja, sudah tentu yang kekbeng tidak berani banyak tanya tentang tugas rahasia yang diimbannya, apalagi waktu sudah mendesak, dia pun tidak berani meninggalkan tempat tugasnya untuk bertanya kepada Hei Lanja, apakah betul awo yang ia ditugaskan memeriksa barisan meriam yang dipimpinnya. Tapi pembaca tentu heran, kenapa awo yang ia mau tunduk akan perintah K.W.I.H.W. Etio? Kiranya K.W.I.H.W. Etio memiliki semacam ilmu toto yang aneh dan ajaib, siapa yang ditotok dengan caranya itu, di dalam badan seperti dirambat diribuan semut, linu dan pegal, tulang belulang juga seperti hampir copot, betapa berat siksaan yang dialaminya. Dengan totokan jenis lain K.W.I.H.W. Etio dapat menghilangkan derita ini sementara waktu, namun sebelum totokan itu dibebaskan semelarang waktu masih bisa kumat, bila kumat rasanya memang tak terlukiskan. Dengan care itulah K.W.I.H.W. Etio membuat tau yang ia takluk, perlawanannya. Habis, terpaksa dia tunduk apa saja yang diperintahkan K.W.I.H.W. Etio. Setelah melihat tau yang ia muncul dan pengiringnya ternyata adalah K.W.I.H.W. Etio, yang kekbeng lantas sadar bahwa dirinya telah ditipu oleh K.W.I.H.W. Etio, peledak yang ditanam di sekeliling lapangan ternyata tiada satupun yang bekerja, maka dia yakin bahwa meriam yang dikuasai ini pasti juga sudah dikerjai oleh maling sakti itu. Khawatir hal ini diusut oleh Heilanja, maka secara diam-diam dia kabur tanpa pamit. Peluru meledak di dalam tabung, meriam hancur, belasan orang mentitik jadi korban, Komanden Gilinkun. Heilanja sendiri juga tergetar jungkir balik, gugup, kaget dan panik serta gusar, orang-orang gagah di tanah lapang bersorak girang dan bertepuk kriuh rendah. Bersamaan dengan ledakan yang menggetarkan bumi di atas lereng itu, mendadak di atas panggung terjadi pula tragedi yang tak terduga oleh seluruh hadirin. Ternyata Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu sama-sama mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Ternyata di saat perhatian orang sedang tertuju pada perdebatan Heilanja dengan pihak Tan K.H.U. Seng, hadirin menjadi tegang karena akan ditembak meriam, diam-diam Tong Chin Chu telah mengumpulkan hawa muminya, dia berhasil menjebol hiatonya yang tertotok oleh Tong Bing Chu. Bukan Tong Bing Chu tidak tahu kalau Seng Su Heng mahir menjebol totokan di badannya, hanya dia tidak menduga bahwa Seng Su Heng bisa membebaskan diri dalam waktu sesingkat itu, apalagi hiato penting yang mematikan di punggung Seng Su Heng dikuasai olehnya, umpama totokan hiatonya sudah bebas, yakin dia tetap takkan berani melawan. Oleh karena itu, dia tidak begitu waspada dan siaga. Diluar taunya bahwa Tong Chin Chu sudah bertekad untuk gugur bersama dan sedang menunggu kesempatan baik untuk adu jiwa. Saat yang ditunggu Tong Chin Chu akhirnya tiba juga. Di saat meriam meledak, di tengah suara gemuruh itulah mendadak Tong Chin Chu beraksi. Dengan sikunya diakerahkan seluruh tenaganya menyodok tepat ulu hati Tong Bing Chu. Tong Bing Chu berdiri terlalu dekat di belakangnya, sodokan telak menggetar pecah jantungnya. Tapi Tong Bing Chu juga mengerung sambil melontarkan pukulannya, telapak tangannya memang mengincar hiato besar di punggung Seng Su Heng, karuan isi perut, dada Tong Chin Chu dipukulnya hingga wancur. Maka kedua orang sama-sama mengeluarkan jeritan yang mengerikan, keduanya terguling jatuh dari atas panggung. Tong Chin Chu masih mampu mengerahkan sisa tenaganya mencekik leher Tong Bing Chu serta menindihnya. Ternyata Tong Bing Chu juga sempat meloloskan pedang dan menusuk perut Su Heng-nya. Tragedi mengenaskan berlangsung cepat di luar dugaan. Kim Tiok Liu dan beberapa orang yang tak jauh dari tempat kejadian pun tidak menduga serta tak sempat memberi pertolongan. Bergegas Tan K.H.U. Seng memburu maju menarik Tong Chin Chu. Dilihatnya matuh, Tong Bing Chu mendelik, lidahnya menjulur keluar, jiwanya putus, kematiannya amat mengerikan. Sekali tendang Tan K.H.U. Seng menyingkirkan mayat Tong Bing Chu. Segera ia keluarkan obat penolong untuk Seng Su Siok. Dengan terputus-putus Tong Chin Chu masih bisa berbicara, Tan K.H.U. Seng, aku, aku amat menyesal. Memang aku yang salah terhadapmu, kau, maukah kau memaafkan aku? Su Siok, jangan berkata demikian, sekarang aku lebih menjunjung pribadimu. Tong Chin Chu tersenyum lega, katanya, baik, baiklah, kau mau memaafkan aku, aku lega berangkat ke alam baka. Tidak, jangan, lukamu bisa diobati, jangan susok berpikiran yang tidak-tidak. Tidak, aku tahu aku takkan bisa hidup lagi. Musuh terbesar perguruan kita adalah Heilanja, bukan saja dia biangkeladinya sehingga kau menderita 18 tahun, dia pula biangkeladi. Pembunuh burumu, tak usah kau repot mengurusi aku, himpunlah tenagamu untuk menuntut balas, suaranya makin lirih, pada akhir katanya, napas pun berhenti. Sedih dan peluh hati tan kah hauseng, namun setetes air mata pun tidak mengalir. Dia menekan satu rasa dukanya, katanya, Su Siok, aku akan mematuhi pesanmu, perlahan dia membaringkan jenazah Tong Chin Chu, lalu mencabut pedang menerjang maju. Baku hantam telah berlangsung. Kamrat-kamrat Heilanja tidak sedikit jumlahnya titik dengan dipimpin beberapa pentolan penjahat mereka mengamuk di bawah tekanan orang-orang gagah yang bergabung dengan ratusan murid Kong Tong Pei. Heilanja sempat menghasut dan menghimbau mereka dengan teriakannya yang lantang, kalian mau bekerja untukku, aku tidak akan melupakan kalian. Mau pangkat, mau harta, setelah tugas selesai kau boleh memilihnya sendiri. Akan tetapi kawanan penjahat itu sebagian besar atas undangan yang kekbeng, tanpa berjanjai namun dalam hati mereka sama berpikir, seorang laki-laki tidak mau dirugikan, tahu gelagat adalah orang yang bijaksana. Heilanja sendiri seperti manusia lempung yang belum tentu bisa selamat sampai di seberang. Betapa kental hubungan yang kekbeng dengan dia, ternyata minggat tanpa menghiraukan orang lain, buat apa aku mempertaruhkan jiwa untuk dia dalam sekejap mata, tujuh atau delapan dari sepuluh orang telah kabur tanpa pamit. Yang masih tinggal hanyalah anak buah dan antek Heilanja yang setia dan beberapa penjahat yang kemaruk harta dan pangkat. KWIHW Etiar membebaskan hiatua yang ia, katanya, syukur kau mau dengar petunjukku, sesuai janji aku ampuni jiwamu, enyahlah. Pertempuran tengah berkecamuk, meski KWIHW Etiar sudah mengampuni dirinya tapi dia takut kalau dilambrak oleh murid Kong Tongpei, terpaksa dia mengeraskan kepala berlari ke arah rombongan Heilanja. Heilanja langsung menyambut dengan bentakan, bagus ya perbuatanmu. Awoyangnya kaget, katanya gemetar, Jong Ling harus maklum, aku, aku tertawan dan terpaksa. Jaring dan perangkap yang direncanakan Heilanja gagal gara-gara ulah KWIHW Etio, amarahnya dialihkan kepada Awoyangnya. Sambil mendengus dia memaki, syia-sia aku mengangkat kau jadi pembantuku, takut mati kemaruk hidup, untuk apa kau kembali kepadaku telapak tangan terayun, prak dia tabok batok kepala Awoyangnya hingga pecah dan binasa. Sampai mati Awoyangnya tidak pernah menduga, musuh mengampuni jiwanya, ternyata dia mati justru di tangan orang sendiri. Benci Heilanja kepada KWIHW Etio bukan main, bentaknya, maling busuk, kalau berani jangan lari dengan kesehatan tubuhnya dia menubruk ke arah KWIHW Etio. KWIHW Etio cengar-cengir, ajaknya, Hi, apa kau ini wangi? Ku rasa kau lebih busuk dari najis di dalam kakus. Hehehe, kau sudah tahu aku ini maling kecil, sedangkan kau pembesar tinggi, aku bangga dikejar olehmu. Kalau aku ajak berlomba lari dan mencuri milik orang, berani kau melawan aku sambil mengolok-olok dia berlompatan kian kemari di sekitar tubuh Heilanja. Ginkang Heilanja memang kalah, mana mampu dia menangkapnya? Mendadak seseorang mementak menggelegar, kau ingin bertanding silat, hayolah lawan aku. Kalau berani jangan lari sepasang tangan beradu, biang ledakan keras sekali. KWIHW Etio yang sudah menyingkir puluhan langkah merasa peka telinganya. KWIHW Etio melelet lidah, katanya tertawa, Heilanja kau bertemu tandingan. Maaf ya, aku tidak menemani kau lagi. Ternyata lawan yang adu pukulan dengan Heilanja bukan lain adalah Tiang Lo Butong Pei Lui Tincu. Dalam sekejap itu, kedua orang ini tercekat hatinya. Heilanja membatin, usia tua bangka ini sudah 80, ternyata memiliki tenaga sebesar ini, Lui Tincu juga berpikir, usiaku memang sudah lanjut, kalau 30 tahun lebih muda, keparat ini mana mampu melawan 10 jurus seranganku. Bergegas tankah hauseng memburu datang, bentaknya, Heilanja, 18 tahun yang lalu kau gagal membunuhku, hari ini kau datang sendiri, tak perlu aku susah payah mencarimu. Heilanja berkata angkuh, bagus, kalau kau ingin membuat perhitungan, hayo maju sekalian. Hehe, seorang Tiang Lo Butong Pei, seorang lagi adalah Chiang Bun Jin baru Kong Tong Pei, umpama orang Shih Hei mati di tangan kalian juga patut membanggakan diri, padahal dia tahu Lui Tincu takkan mau mengeroyok dirinya dengan tankah hauseng, tapi sengaja dia mengolok untuk membatasi mereka, tujuannya supaya tankah hauseng berjanji melawan dirinya satu lawan satu. Tankah hauseng memang berkata, Lui Lo Chiang Pua, keparat ini adalah musuh besar perguruan kami, aku akan menuntut balas kematian yang Giyok Hai Tiang Lo, mohon kau menyerahkan dia kepadaku. Gairah tempur Lui Tincu sedang menyala, dengan tertawa dia berkata, bangsa ini menantang aku, kalah menang belum ada ketentuan. Bagaimana kalau kau tunggu sebentar? Kim Tiok Liu tertawa, katanya, Lui Lo Chiang Pua, kau sudah penang sejurus, kenapa bilang belum ada kalah dan menang? Bertanding boleh dihentikan setelah saling tutul dan jamah, menuntut balas sebaliknya, bertempur hingga gugur, maka membalas dendam lebih utama bukan? Kau sudah menang sejurus, sekarang memang giliran tankah hauseng. Lui Tincu bergelak tawa, katanya, ya, aku memang pikun. Kalau tidak kau katakan, aku jadi tidak perhatikan bahwa aku sudah menang sejurus. Tapi kau adalah temanku, omonganmu tak masuk hitungan, Hei Lanja bisa menganggap kau membela aku. Aku ingin Hei Lanja mengakui hal ini, apakah dalam gebrakan tadi dia sudah kalah sejurus olehku. Hei Lanja penasaran, tapi musuh tangguh di depan mata, tak berminat dia perang mulut dengan Lui Tincu, terpaksa dia berkata, Lo Chiang Pua sudah tua tapi masih gagah perkasa, orang si hei betul-betul amat mengagumimu. Gebrakan tadi memang kau yang menang. Maka Lui Tincu mengundurkan diri sambil berkata dengan tertawa, bagus, kau mengaku kalah, puaslah hatiku. Tan kah hauseng, silakan kau membuat perhitungan dengan dia. Tunggu sebentar, mendadak Hei Lanja membentak. Masih ada persoalan apa lagi? Lekas katakan, bentak tan kah hauseng. Hei Lanja berkata, kita harus bicara lebih dulu, kau hanya menuntut balas bagi Kong Tong Pei, itu berarti pertempuran ini tiada sangkut pautnya dengan orang luar. Tan kah hauseng tertawa dingin, katanya, kau takut aku minta bantuan pihak lain begitu? Legakan hatimu, untuk menuntut balas sakit hati, aku pantang mendapat bantuan orang luar. Kim Tio Kliu ikut bicara, jangan lupa, kau adalah musuh bersama kaum persilatan, kalau Kong Tong Pei tidak menuntut balas kepadamu, aku pribadi pun takkan memberi ampun kepadamu. Sekarang pihak Kong Tong Pei yang akan membuat perhitungan dengan kau, aku tidak akan ikut mengusikmu. Lega hati Hei Lanja, kalau Kim Tio Kliu dan Lui Ting Cu tidak turut campur, orang lain tidak perlu ditakuti, maka dia bertanya pula, Kong Tong Pei punya ratusan murid, kalian akan maju mengeroyoku, atau bertempur satu lawan satu? Tan kah hauseng gusar, semprotnya, aku tidak akan mengeroyokmu, tapi kau takkan kami biarkan pergi dari sini. Kalau aku mati di tanganmu, murid-murid Kong Tong Pei masih wajib menuntut balas kepadamu, tapi mereka juga akan melawanmu satu per satu. Hei Lanja menegas, apakah ini ucapanmu sebagai Chiang Bun Jin yang memberi perintah kepada murid-murid Kong Tong Pei? Betul. Apa pula yang kau khawatirkan? Kini lega benar hati Hei Lanja, katanya tertawa lebar, bagus, ucapan seorang kuncul laksana kuda dilecut. Jangan kau menyesal, maklum walau Hei Lanja tidak yakin dirinya pasti menang, namun setelah mendengar janjitan kah hauseng, timbul setitik harapan dalam benaknya. Kau kira aku seperti tampangmu yang tidak bisa dipercaya? Hayo maju, serahkan batok kepalamu. Undangan kematian Raja Akhirat entah akan diserahkan kepada siapa sembari berbicara mendadak. Hei Lanja melompat melambung ambil mementang jari tangan seperti kipas mencengkeram tulang pundak tan kah hauseng. Itulah gaya bertempur untuk gugur bersama, juga Kero menempuh kemenangan dengan sedikit pengorbanan. Maklum tulang pundak punya arti yang amat penting bagi setiap insan persilatan, kalau tulang pundak dicengkeram hancur, kepandaian setinggi langit juga takkan berguna lagi. Bila lawan berhasil dibuat, cacat, mungkin juga Hei Lanja sendiri mengalami luka yang cukup berat, asal jangan terluka di tempat yang penting, tan kah hauseng jelas takkan mampu menyelamatkan jiwanya lagi, sisa murid yang lain, tidak masuk hitungan Hei Lanja. Baru saja dimulai, hadirin sudah ditarik tegang urat syarafnya. Louis Tincu yang sudah punya pengalaman tempur puluhan tahun terkejut. Tapi dalam sekejap itu pula, situasi sudah berubah. Rangsakan kilat Hei Lanja teramat cepat, namun perlawanan tan kah hauseng ternyata setindak lebih cepat. Tampak tubuhnya setengah berputar, matanya melirik ke samping, pedang panjang di tangannya bagaikan kilat tau-tau ditusukan ke depan mengincar urat nadilawan tanpa menghiraukan cengkeraman jari lawan yang mengancam tulang pundaknya. Bergerak belakangan tapi serangan balasannya ternyata telak mengancam urat nadil musuh. Tanpa kuasa Louis Tincu bertepuk tangan sambil berseru memuji, bagus, jurus Hian Chiaong Hoat Soa. Tan kah hauseng melawan serangan musuh dengan serangan balasan sekaligus memaksa lawan menyelamatkan diri lebih dulu, sergapan Hei Lanja punah di tengah jalan. Tapi kepandaian Hei Lanja juga tidak lemah, pergelangan memuntir dengan jurus Huho Hoan Hun, dengan gayanya yang bagus dia menyanggah sikut lawan, meski hanya gerakan kosong, tapi sekarang mendadak gerakan ini menjadi sungguh-sungguh. Jikalau tari kah hauseng terlena dan tidak berjaga, dengan Sfau Kina Jio Hoat dia balas menyergap menelikung dan mematahkan lengan tan kah hauseng, kelihatan kosong tapi dapat diubah menjadi serangan berisi. Tangan kiri menyangga, tangan kanan menyusul dengan pukulan Piku Aciang. Dia gunakan kera bertempur yang diperatekan tan kah hauseng, jurus ini juga memaksa musuh menyelamatkan diri lebih dulu. Pertempuran jago kelas tinggi memang saling merebut kesempatan dengan serangan lihai yang berbahaya, sedikit line fatal akibatnya. Tan kah hauseng melayani serangan lawan sambil melancarkan serangan balasan, pedangnya bergerak secara lincah memutar balik melontarkan jurus Junhun Kan Ken, menusuk tulang rusuk kanan lawan. Beberapa gerakan dilaksanakan bersama, cepatnya sukar ditangkap pandangan mata. Tak sedikit ahli pedang yang hadir, semua bersorak memuji. Seret jurus Junhun Kan Ken tan kah hauseng mendadak berubah menjadi petang keanjip, cahaya pedang mendadak berubah menjadi biang lala, ujung pedang yang berkilauan tau-tau sudah mengancam tenggorokan He Lanja. Sepasang telapak tangan He Lanja menyongsong miring ke depan. Hadirin menjadi bingung dan heran. Permainan pedang tan kah hauseng seganas itu, memangnya He Lanja berani melawan dengan ilmu Hong Ji Ujip Pek Tu. Belum habis pikiran orang bekerja, gerakan kedua orang yang sama menubruk ke depan itu ternyata tidak saling tumbuk, entah kenapa tusukan pedang tan kah hauseng ternyata mengenai tempat kosong, sudah tentu telapak tangan He Lanja juga tidak mampu menyentuh pakaiannya. Ternyata sepasang tangan He Lanja sekaligus dapat melancarkan dua permainan ilmu yang berbeda, satu keras yang lain lunak, keduanya dengan tenaga yang berbeda sehingga menjadikan tenaga tuntunan yang luar biasa, seperti dua arus air besar yang mendadak bertemu dan berpusar. Bagi seorang yang berkepandayan agak rendah, mendadak menghadapi tenaga pusaran yang menyeretnya, mungkin sudah terperosok ke dalam pusaran kencang itu, meski berhasil menguasai tubuh, senjatanya pasti terlepas. Tapi lewekang tan kah hauseng setanding dengan lawan, tapi mendadak menghadapi jurus permainan yang aneh ini, tak urung ujung pedangnya bergetar miring beberapa senti. Dalam tubruk menubruk secara langsung ini, keduanya sudah bertukar serangan pedang dan telapak tangan. Meski adu kepandayan dengan pertaruhan jiwa, namun kera bertempur mereka penuh perhitungan. Dalam sekejap puluhan jurus telah lewat, sejauh ini sekejap mereka berkutat lalu berpencar mundur. Tapi bagi para ahli silat yang hadir, setiap jurus permainan mereka justru teramat lihai dan berbahaya, sedikit line akibatnya dapat membawa jiwa ke jurang kematian. Tapi puluhan jurus telah berlalu, kedua jago ini belum pernah bentrok dengan kekuatan. Tampak sinar pedang berkembang makin besar, bayangan telapak tangan pun berterbangan, bagi pandangan seorang yang berilmu agak rendah, mereka seperti sedang berlatih. Beberapa jurus permulaan, orang banyak berpendapat, dengan cepatan KH Useng pasti dapat mengalahkan lawannya, baru setelah melihat kelanjutan pertempuran ini orang banyak merasa kaget dan khawatir. Mereka maklum kalau tanpa bekal kepandayan yang tinggi, mana mungkin Hei Lanja mencapai kedudukan tinggi seperti sekarang. Jikalau tan KH Useng kalah, siapa lagi murid Kong Tong Pei yang mampu menandinginya. Di tengah pertempuran sengit itu, mendadak permainan pedang tan KH Useng mengalami perubahan total, sinar perak seperti mengiris bumi, sinar perak menyambar di angkasa, di tengah sinar pedang yang berbelit-belit itu, bayangan tubuhnya ikut berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Demikian pula cahaya pedang yang menari-nari, mendadak di kanan tau-tau di kiri, sering berkumpul tapi juga berpencar, bergolak-laksana mega mengamuk atau naga terbang di angkasa. Kejap lain meski hanya dua orang yang sedang berhantam di tengah harna, namun penonton di luar gelanggang seperti menonton pertempuran besar ratusan orang. Pedang pusaka di tangan tan KH Useng berlapis-lapis, seolah-olah peluhan batang pedang tajam memberondong tiba dari perbagai arah menusuk ke arah heilanja. Melihat perkembangan ilmu pedang tan KH Useng, baru orang banyak tidak merasa khawatir bagi tan KH Useng. Tapi karena tertarik dan terpesona, hadirin lupa bersorak memberi pujian kepadanya. Walau tiada suara tapi bukan hening lelap. Orang-orang yang menonton pertempuran sengit kedua jago yang berlaga ini hanya mereka yang di tanah lapang, padahal orang sebanyak itu tak mungkin seluruhnya berjubah menjadi satu di satu tempat yang tidak muat untuk dijajali sekian banyak orang, maka penonton hanyalah tokoh-tokoh silap dari berbagai perguruan yang diundang dan murid-murid termuka Kong Tong Pei. Lebih banyak murid Kong Tong Pei dan sebagian tamu-tamu yang berdarah panas, sedang sibuk mengganyang kamrat-kamrat Hei Lanja, sudah tentu termasuk penjahat-penjahat yang kemaruk harta dan pangkat. Penjahat undangan yang kekbeng sebagian besar sudah melarikan diri, maka orang-orang di pihak Hei Lanja tidak banyak lagi sisanya, sebagian besar murid Kong Tong Pei lebih dari cukup untuk menumpasnya, meski tidak sedikit pula korban yang jatuh di pihak Kong Tong Pei. Permainan TAN KH Useng makin mendesak, lambat laun yang kelihatan hanya sinar pedang tak terlihat bayangan orang. Hei Lanja masih bertahan melawan sekuat tenaga, namun hadirin sudah. Melihat posisinya makin terdesak di bawah angin. Barah sekarang Hei Lanja merasa kaget, hatinya menyesal bahwa penilaiannya terhadap TAN KH Useng ternyata keliru. Memang selama 18 tahun ini Hei Lanja sudah berhasil meyakinkan Tai Ii Keng Jiao Kang, dibanding 18 tahun lalu kepandainya entah maju berapa lipat. Tapi selama 18 tahun ini TAN KH Useng juga tidak menganggur, 72 jurus lian hoan toh bing kiam hoat ajaran Kong Tong Pei murni telah diakinkan dengan sempurna, berdasarkan kecerdasan dan bakatnya, dalam ilmu warisan ini telah dia perbaiki dan diselami lebih mendalam sehingga tak sedikit tercipta jurus-jurus baru yang lebih matang dan lihai, dibanding cikal bakal Kong Tong Pei yang ratusan tahun lalu menciptakan ilmu pedang ini, rasanya juga tidak kalah. Kepandainan kedua orang ini, kira-kira setanding pada 18 tahun yang lalu, 18 tahun kemudian, kedua pihak mencapai kemajuan pesat, namun kalau dinilai secara keseluruhan, TAN KH Useng ternyata sekarang setingkat lebih tinggi. Setelah pertarungan berjalan 300 jurus, Hei Lanja baru insaf bahwa dirinya tiada harapan mengalahkan lawannya, harapan satu-satunya ialah gugur bersama TAN KH Useng. Tapi kalau langkah berbahaya ini juga gagal, berarti jiwa sendiri akan amblas seketika, sementara lawan dapat dilukai, atau tidak belum bisa diramalkan. Di saat Hei Lanja gundah dan bimbang sukar mengambil keputusan, apa perlu dia menggunakan jurus terakhir yang berbahaya bagi kedua pihak itu, permainan pedang TAN KH Useng mendadak menunjukkan lubang kelemahan. Padahal saat itu dia sedang melancarkan Hun Mo Sembu. Jurus Hun Mo Sembu ini satu jurus tiga gerakan, berpencar menusuk tiga sasaran yang mematikan di tubuh lawan, tapi dia hanya menggunakan dua gerakan, gerakan terakhir yang menyerang bagian bawah di tubuh musuh ternyata menjadi lambat setengah detik sehingga tak mampu mencapai sasaran, secara langsung keterlambatan ini justru membuka pertahanan sendiri. Kenapa TAN KH Useng sampai menunjukkan kelemahan pertahanannya? Ternyata dalam detik yang menentukan itu dia mendengar sebuah suitan panjang dari tempat jauh. Saat itu sebagian besar murid kongtong dan kaum pendekar banyak yang sibuk mengganyang kamrat-kamrat heilanja, suasana gedap gempita, bentakan, teriakan dan jerit kesakitan campur aduk dari berbagai penjuru, sementara penonton di tanah lapang semuanya terpesona menyaksikan jalannya pertandingan ini dengan tegang, maka tiada yang menghiraukan apa arti dari suitan panjang itu, meski mendengar juga tidak tahu suitan siapa dan apa maksudnya.